Sama membaca basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Muna Uin. Terima kasih. Kita menunggu panitia untuk memutarkan lagu dan video lirik dari lagu Indonesia Raya dan Muna Uin. Terima kasih. Terima kasih. Baik, teman-teman. Kita masih menunggu ya karena ada beberapa kendala. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman dimohon bersabar dulu ya. Jadi pagi-pagi kita dilatih buat bersabar karena masih ada sedikit kendala teknis untuk pemutaran lagu dan juga video liriknya. Dan juga teman-teman yang bisa untuk mengaktifkan kamera karena tidak terkendala sinyal atau ada kendala lainnya, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Baik, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya mungkin dari teman-teman yang bersedia. ataupun yang ingin bergabung dipersilahkan. dipersilahkan. terima kasih. Mbak Putri. terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. 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 cantik itu. Brandingnya sangat bagus ketika HMPS, Lab, kemudian Prodi mendukung acara ini. Prodi PMI mungkin dari seluruh Indonesia sudah tahu ya, kita memiliki lima kompetensi, dan kompetensinya salah satunya sebagai pekerja CSR. Tema kali ini sangat cocok ya, bagaimana peran masyarakat dan CSR dalam pembangunan yang berkelanjutan. SDGs yang kita tahu bahwa target dari pemerintah sampai pada 2030 ada 17 poin yang harus diberantas bahasanya. Salah satunya tentang kemiskinan, tentang iklim, dan mungkin teman-teman akan mendapatkan informasi ini dari kedua narasumber. Prodi sangat senang ketika teman-teman HMPS merangkul semua apa ya, baik itu alumni dijadikan narasumber, maupun teman-teman PMI yang ada di seluruh Indonesia untuk terus belajar, berpikir, memproduksi pengetahuan ya, karena di masa daring seperti ini kalau kita hanya diam ya, ternyata kita tidak akan mendapatkan apa-apa, karena kita jarang sekali bertemu dengan orang lain gitu ya, dengan sumber informasi yang biasanya kita dapatkan secara langsung. kami sangat bangga sekali lagi pada HMPS dan teman-teman yang hadir di ruangan Fakultas Da'wah itu saya kelihatan ya, teman-teman yang biasa aktif ini ternyata kecanduan gitu ya, kecanduan untuk aktualisasi diri dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang sangat produktif ini. Sekali lagi, terima kasih teman-teman. Selamat mengikuti webinar ini sampai selesai. Mudah-mudahan lancar tanpa halangan apapun. Mendapatkan manfaat dan ada tindak lanjut dari kegiatan ini. Di akhir tahun 2020 ini kita berharap tahun depan kita memiliki program-program lanjutan yang bisa memanfaat bagi PMI seluruh Indonesia. Jadi berpikirnya tidak PMI Jogja saja, tapi seluruh Indonesia. Sekali lagi, terima kasih. Selamat mengikuti acaranya. Semoga Prodi PMI kita tetap bermanfaat rahmatanil alamin untuk alam semesta. Jadi kita tetap bisa bermanfaat di masa-masa pandemi ini. Wallahum wafiq ila akmawit toriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Siti Amina atas sambutan yang diberikan. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan Tiga Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bapak Dokter Pajar Hatma Indrajaya. Sudah bergabung ya, Bapak Pajar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya kedengaran. Wah, ya. Kedengaran, Pak. Waktu dan tempat kami, persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri syukur kita panjatkan khidrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Ya, pada hari ini saya yang pertama minta maaf. Ini saya enggak maksimal karena ini saya menggunakan HP. Tadi sebenarnya saya menggunakan laptop di rumah tapi kemudian waktu berjalan saya harus ke rumah sakit dan nanti ke kampus dengan ya saya pikir bulan November ini bulan yang saya pikir sangat presisi ya waktunya itu sehingga harus meloncat kemana-mana. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Yang saya hormati Bu Kaprodi PMI Bu Siti Aminah Pak Sekprodi Pak Suyanto Ketua HMPS Neng Susi yang sudah datang ya yang jelas di akhir-akhir tahun ini Neng Susi datang dari enggak tahu di Rio yang ada di peta atau tidak itu daerahnya balik lagi ke Jogja karena ingin menyelenggarakan acara ini dan saya sampaikan selamat kepada HMPS yang sudah menyelenggarakan bisa menyelenggarakan acara ini dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih tadi kepada dua narasumber yang tadi sudah disebut-sebut Bu Aminah alumni PMI dan saya tahu mungkin tahu secara personal juga dari masing-masing pembicara itu Mas Rian saya pikir alumni PMI ketika Mas Rian lulus saya jadi Kaprodi ya dan Mas Rian ini ada loh Mas Rian Mas Rian ini terima kasih sudah datang di webinarnya teman-teman MPS PMI Mas Rian ini punya ini punya kedekaan dengan saya secara psikologi karena anak saya anak saya lahir itu ya karena Mas Rian juga itu anak saya lahir itu punya hubungan dengan Mas Rian Pak Eanto yang tahu Mas Rian ini saya pikir kiprahnya di bidang pemberdayaan masyarakat enggak bisa diragukan lagi Mas Rian itu dulu aktif di PKH di PKH Mas Rian ya PKH di di Jawa Tengah di mana itu namanya satu pulau Kalimun Jawa Pak Kalimun Jawa saya sebenarnya mau kesana tapi ternyata Mas Rian terus pindah karena saya mau kesana terus Mas Rian pindah jadi Mas Rian sudah punya pengalaman di PKH setelah itu kemudian di CSR di CSR di PLN ya Mas ya di ya di di PLN nanti saya pikir kita harus mendapatkan banyak pengetahuan kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan dari Mas Rian yang kedua Mas Agung Prastowo ini sebenarnya seguru seilmu jadi meskipun Mas Agung ini alumni KS ya Mas Agung ya tapi kemudian Mas Agung ini gerakannya juga di makro ya kelihatannya kalau lihat profilnya itu di Kementes terus lebih banyak ke media sosial dan di PMI saya pikir ada mata kuliah terkait dengan media sosial ini bagaimana media sosial digunakan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat saya tidak akan banyak memberikan kata sambutan karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Aminah secara panjang lebar yang jelas yang pertama saya mumpung ini ketemu dengan para mahasiswa saya menantang menantang bukan menantang berkelahi ya tapi menantang mahasiswa untuk berprestasi salah satunya dengan menulis saya menulis maka saya ada kira-kira pelesetan dari Descartes saya berpikir maka saya ada dan banyak orang itu berhasil dikenal dan kemudian menempati posisi tertentu karena dia bisa menulis bahkan orang sudah mati mungkin bertahun-tahun ratusan tahun yang lalu masih kita kenali karena dia meninggalkan tulisan makanya kemudian saya menantang para mahasiswa PMI semua semua angkatan tahun depan teman-teman buat tulisan kalau tulisannya menarik bagus nanti akan coba kita doang untuk publikasi di jurnal kita jurnal PMI itu sudah sinta dua mau sekopus tapi kalau kemudian nggak mau kesinta-sintaan ya nanti kita publikasi kita publis kita bukukan jadi tahun depan saya tunggu sampai Agustus itu kira-kira ada tulisan dari teman-teman HMPS nanti bulan kita berharap sehingga tanggal 10 November hari pahlawan itu teman-teman jadi pahlawan dengan menulis itu kemudian nggak bisa menulis apa ya paper tulis puisi nanti coba kita akan bukukan juga jadi itu yang ingin saya informasikan terus kemudian informasi yang lain bagi teman-teman yang berprestasi karena saya bidang 3 maka teman-teman bisa menyampaikan hasil dari prestasi itu ke prodi atau langsung ke fakultas bisa ke prodi langsung ke fakultas yang jelas sejak tahun ini UIN Sunan Kalijaga itu mengapresiasi prestasi mahasiswa sekalian dengan riwet berupa uang meskipun uangnya ya tidak seberapa antara 750 ribu sampai 1 juta kalau nggak salah itu tahun ini alhamdulillah sekali fakultas dakwah dan komunikasi itu juara 2 se UIN Sunan Kalijaga mahasiswa yang paling banyak berprestasi nomor 1 tarbiah ya kita nggak bisa mengabekan tarbiah karena jumlah mahasiswanya tentu jauh lebih banyak daripada mahasiswa fakultas dakwah tapi itu menunjukkan bahwa mahasiswa dakwah itu mahasiswa yang berprestasi dan diperhitungkan di UIN Sunan Kalijaga selain itu kalau teman-teman berprestasi nanti kita berharap setiap tahun ini akan ada buku mahasiswa yang berprestasi nanti foto-fotonya teman-teman nanti akan dicetak kemudian dijadikan buku kemudian bisa di upload di website saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan yang jelas teman-teman silahkan nanti mendengarkan paparan dari para narasumber dan saya pikir kalau keilmuan PMI itu tidak sekedar hanya dalam pikiran tapi kemudian diamalkan tadi Mbak Susi Ketua HMPS sudah menantang juga teman-teman untuk menindaklanjuti kegiatan itu mungkin itu saja dari saya saya khawatir suara saya keganggu karena persoalan jaringan ada salah minta maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih mungkin saya juga menyampaikan ini kelihatannya ada banyak alumni juga ada Mas Dery ada Mas Buddha itu Pak Lurah itu saya pikir teman-teman juga perlu mepeti Pak Lurah biar dapat berkahnya itu saja baik terima kasih kami sampaikan kepada Pak Pajar atas sambutan yang diberikan sambutan dan sekaligus tantangan ya Pak Pajar kita sama-sama ditantang untuk berprestasi terutama untuk menulis seperti itu ya Pak Pajar nah selanjutnya kami sapa Ibu telah bergabung bersama kami Ibu Profesor Dr. Hajah Emma Marhuma selamat pagi Ibu selamat pagi nah sambutan selamat pagi Budekan selamat pagi Pak WD semangat terus sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Ibu Haja Emma Marhumah kami persiapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadu wa ala alihi wa ashabi ajma'in Amma ba'du yang saya hormati Bapak WD tiga Bapak Fajar yang saya banggakan Ibu Kaprodi Ibu Amina dan Pak Sekprodi yang saya hormati Bapak Rian Agus Prasetyo dari Community Development Official kemudian Pak Agung Prasetyo yang juga dosen di PMI dan yang saya banggakan menurut informasi ada Pak Lurah ada dua atau tiga ini informasinya saya senang sekali selamat datang di kampus Pak kampus Bapak yang telah memberikan bekal kepada Bapak terkait dengan masalah pengembangan masyarakat Alhamdulillah saya sangat bangga kegiatan yang dilakukan oleh PMI sejak dari awal kemudian menghadirkan menteri kemudian pokoknya kalau bahasanya Pak Fajar itu karena beliau itu orang Bantul dekat Parang Teriti Stana itu bahasanya apa Pak Fajar? Dridil iya benar ya Dridil kegiatannya sangat banyak dan sangat bagus semua dan semua mengarahkan kepada sembilan kriteria mudah-mudahan ke depannya yang terkait dengan masalah apa namanya kegiatan-kegiatan internasional insya Allah saya akan mendukung dengan sepenuhnya terkait dengan bagaimana mengembangkan masyarakat ini nah kali ini temanya sangat menarik ya kalau tidak apa namanya saya tidak salah baca itu adalah bagaimana peran corporate social responsibility dalam mengembangkan masyarakat kalau kita lihat memang diakui atau tidak bahwa CSR ini adalah merupakan ya salah satu metode baru ya bagaimana dalam ikut dan respon terhadap problem-problem yang dihadapi masyarakat ya yang dihadapi oleh komunitas dihadapi oleh lingkungan dalam berbagai aspek yang itu sangat terkait dengan ya bisa perusahaan atau apa saja lah yang terkait dengan lembaga ya lembaga atau perusahaan yang sudah memiliki CSR ini ya cooperative social responsibility kegiatannya memang sangat banyak ya kalau kita lihat dari CSR itu hampir misalnya yang saya dulu mengikuti secara lebih detail mohon maaf karena dulu itu satu partner dengan saya tetapi dia melakukan hal lain teman saya yang alumni syariah itu memang dia bekerja di CSR di apa SR di Pusim mohon maaf saya menyebutkan nama itu kegiatannya sangat bagus sekali dan saya memang meminta untuk ada kegiatan-kegiatan yang untuk mengembangkan dan berkontribusi dalam hal ini terkait dengan masalah beasiswa dan seterusnya nah kalau ditanya hubungannya apa ya sangat dalam sekali dengan PMI kira-kira saya sebagai dekan saya ingin menyampaikan bahwa ya mahasiswa-mahasiswi yang ada di PMI itu memang tidak bisa tidak adalah pada pengembangan masyarakat ya pengembangan masyarakat kalau kita lihat dalam apa namanya output keluarannya itu kemarin sudah disampaikan secara baik oleh Bu Siti Amina salah satunya adalah bagaimana mengembangkan masyarakat desa kembali ke desa makanya ini mas menteri mau mengundang lagi mbak ayo kapan-kapan saya undang untuk oh gwe maternuon saya bilang gitu diundang ya mungkin awalnya memang dia mengundang untuk makan ya mbak dan merencanakan berbagai kegiatan saya dengan senang hati gitu ya nah kali ini memang khusus kepada CSR ini walaupun kedua pembicara ini tidak oh tapi community development official mas Rian akus ini sudah berkerja di ini ya ya nanti menceritakan kepada kita bagaimana sebetulnya nanti hal-hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama dengan PMI sehingga PMI akan semakin banyak kerjasama dengan CSR ini tetapi saya ingin memesankan beberapa hal yang kait dengan masalah pengembangan masyarakat ini kalau dalam konsep Islam ini ini harus menjadi apa namanya inherent di dalamnya ya dalam pengembangan masyarakat ini dan juga bagaimana sebetulnya ini juga sudah ada dalam agama kalau dalam konsep usul fikir itu ada memang lima hal yang harus dilakukan oleh kita baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat maupun dalam hal ini yang terkait dengan responsibilitas sebuah perusahaan dan seterusnya konsep-konsep yang saya lihat dalam peran-peran CSR itu memang tidak jauh seperti yang dikembangkan dalam teori-teori usul fikir itu kalau dalam teori-teori usul fikir itu kita kenal konsepnya itu ada lima apa yang disebut dengan doru liatul khomsah yang menjadi khususen kita juga yang perubahan khususen CSR ini doru liatul khomsah lima prinsip dasar jadi lima prinsip dasar ini nanti kita juga menjadi konsen dari kita berusaha dan ini ditampakkan dalam teori usul fikir yang baru dalam teori BFI dan seterusnya bagaimana mendialogkan antara konsep-konsep dasar Islam ini yang memang ada dalam ajaran-ajaran kita yang pertama yang pertama saya tidak terlalu lama yang pertama itu adalah haif nafas bagaimana sebetulnya CSR ini berperan sangat penting untuk menyelamatkan katakanlah seperti itu menyelamatkan jiwa-jiwa manusia ini jika itu ada yang baca Quran ya bagus baca Quran tapi tolong di misalnya yang terkait dengan pertolongan atau apa dari CSR ini membantu mereka dari kesehatan terutama yang terkait dengan masalah COVID ini bagaimana jika hal ini terjadi apa yang dilakukan kemarin itu saya di CNN itu mengikuti kepedulian dunia terhadap Indonesia apa kemarinnya UNICEF atau apa itu jadi memastikan bahwa nanti akan ada aduh kalau anak kecil itu di imunisasi imunisasi COVID nah ini saya kira CSR sangat penting juga untuk melakukan dan memberikan program-program yang seperti itu berkontribusi untuk keselamatan jiwa manusia kemudian yang ada dalam ad-dorur yang kedua ya banyak ya tetapi saya hanya ingin menyampaikan dua saja nanti yang lain bagaimana menjaga agar kalau akal di sini maksudnya adalah bagaimana agar masyarakat Indonesia ini bisa menjadi orang yang cerdas semua bisa menjadi orang yang pintar semua nah salah satu medianya adalah di perguruan tinggi bagaimana CSR nanti membantu mahasiswa mahasiswi dalam meneruskan ya survive menjadi mahasiswa ini mungkin memang karena sesuatu dan lain hal tidak memiliki ekonomi yang cukup sehingga membutuhkan beasiswa saya kira ini menjadi sangat penting untuk dilakukan untuk itu saya meminta pada Pak WD3 yang kebetulan orang PMI ya ini Pak WD3 orang PMI dan juga Bu Amina Pak Yanto bagaimana mengusahakan agar memiliki kerja-kerja-kerja sama yang banyak VIE apa namanya makan VIE zaman dimana saja kapan saja siapa saja yang bisa melakukan hal kerjasama dengan tadi itu untuk hifzlu akli bagaimana agar mahasiswa kita bisa terselamatkan mahasiswa kita bisa memiliki akses dalam beasiswa itu tidak usah menunggu universitas kita yang di fakultas juga bisa melakukan hal yang sama kemudian yang selanjutnya hifzul mal hifzuddin dan yang hifzul biah sebagai sebuah tambahan saya tidak usah menyampaikan yang itu karena yang terkait dengan kita itu adalah hifzul nafas dan hifzul atl yang itu harus diperjuangkan oleh PMI sehingga kerjasama dengan CSR bisa melaksanakan dan bisa bekerjasama secara baik karena ini menjadi konsen juga dari PMI untuk mengembangkan masyarakat Islam agar menjadi masyarakat yang sehat masyarakat yang cerdas dan itu harus diupayakan memang bagian dari perguruan tinggi ini untuk bisa menciptakan hal itu nah perguruan tinggi kan tidak terlalu memiliki dana yang banyak yang memiliki dana ini adalah para pengusaha dan apa namanya lembaga-lembaga yang itu sehingga sebagian ya sebagian dari anggarannya memang harus ya harus ada yang masuk kepada CSR ini ya bisa secara langsung memastikan berapa persen saya juga enggak tahu tapi namanya saja corporate social responsibility pasti memiliki keterkaitan yang sangat dalam dengan program-program PMI atas nama dekan saya mengucapkan selamat kepada prodi PMI yang selalu berinovasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini dan juga terima kasih kepada dosen-dosen yang sudah datang saya melihat di sini pesertanya sangat banyak sekali kemudian yang di Youtube juga seperti itu ini ada beberapa alumni dari PMI yang meminta alamat saya untuk mengikuti acara ini saya senang sekali mungkin dia akan mengikuti dari Youtube dan terima kasih kepada para narasumber dan narasumber terus direpot oleh Bu Aminah dan Mbak saya kira kena concern dari PMI untuk selalu menularkan ilmu-ilmu yang positif ini dan bisa dimanfaatkan dengan secara baik oleh mahasiswa saya juga mengucapkan dan memberikan apresiasi yang sangat dalam kepada mahasiswa yang sudah di saat pandemi yang seperti ini saya tahu memang ada kesulitan-kesulitan tetapi di tengah kesulitan itu pasti Allah akan memberikan kemudahan kalau tadi tidak mungkin Anda dibiarkan begitu saja begitu juga oleh prodinya oleh dekannya pasti ada hal-hal yang nanti sertaannya itu dan ini merupakan konsep dasar inama'al usri yusro jadi mesti nempel itu antara usr dan yusr itu nempel itu percaya itu Anda jadi jangan sampai harus didemo dulu ini itu saya kira mungkin bahasa-bahasa yang perlu dikurangi karena saya dapat wah harus didemo dulu ini baru keluar dan seterusnya saya kira tidak seperti itu mudah-mudahan para pemimpin kita mulai dari yang sana di pusat di daerah pemimpin universitas pemimpin fakultas pemimpin prodi dan semuanya diberikan apa namanya kemudahan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dan mudah-mudahan saya berdoa kepada kedua orang tua kita baik itu yang sudah apa namanya sudah setel mudah-mudahan selalu diberikan rahmah oleh Allah yang masih sukeng baik itu bapak kita ibu kita mudah-mudahan beliau diberi kesehatan diberi rizki yang halal dimudahkan rizkinya sehingga membiayai dan menyenangi dan memfasilitasi kita sebagai mahasiswa selalu dimudahkan oleh Allah mari acara saya suruh buka ya bu Amina iya bu ya oh mbak putri ya mbak putri mari acara ini kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama bismillahirrahmanirrahim sukses selalu untuk KPI sukses untuk kita semua wa billahi taufiq wal hidayah wal rida wal inaya s-salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh ibu Emma Marhuma selaku dekan fakultas dakwah dan komunikasi nah selanjutnya teman-teman masuk kepada acara yang kita tunggu-tunggu kita nanti-nantikan sepertinya ini pesertanya sudah nambah banyak sekali dan saya lihat ini ada yang on cam terlihat semuanya antusias-antusias nah teman-teman acara yang selanjutnya akan dimoderatori oleh Kak Eka Desi Susanti dan sebelumnya saya akan membacakan CV dari Kak Eka Desi Susanti terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang seperti itu katanya nah Kak Eka Desi Susanti ini lahir di Pelalawan pada 20 Desember 1999 nomor telepon 0858 7621 8437 email beliau DC27451 at gmail.com dan sosial media IG-nya at ekdcs riwayat pendidikan beliau dari MTS Niftahul Huda SMKN 1 Pangkalan Lesung dan sekarang sedang menempuh S1 pengembangan masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga kemudian pengalaman organisasi yang pertama adalah IPPNU Kota Jogja Sekretaris DEMA Fakultas dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi kemudian Wakil Koordinator PIKM Lingkar Seroja kemudian Ketua Koprik Kasilda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Pondok Syahadat Fakultas Dakwah dan Komunikasi kemudian moto hidupnya belajar berjuang dan bertahan luar biasa sekali moderator kita pada pagi hari ini tidak kalah luar biasa dengan para narasumber yang juga telah bergabung maka langsung saja saya sampaikan kepada Kak Eka Kak Tersilakan Oke baik sebelumnya mungkin Mbak Putri bisa memberitahu saya apakah suara saya sudah terdengar iya Mbak terdengar Oke baik sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Hirabilalamin Wabihin As-sa'im Wa'ala Umuruddin Wa'ad-din Wassalatu Wassalamu'ala As-sa'af Al-ambiyya Iwam Salin Wa'ala Alihi Was-sohbihi Alhamdulillah Yang saya hormati Dekan Fakultas Da'wah Ibu Profesor Dr. Hajah Emma Marhumah yang tadi sudah memberikan sambutannya Terima kasih Ibu Kemudian ada Bapak Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan yaitu Bapak Dr. Hajar Hatma Indra Jaya Kemudian yang saya hormati Kaprodi Pengembangan Masyarakat Islam ada Ibu Siti Aminah MSI beserta jajaran dosen-dosen saya dan juga teman-teman saya kemudian ada Mbak Neng Susi Puspita Sari selaku HMPS PMI dan sekaligus teman-teman panitia penyelenggara dan juga tak lupa pula saya mengucapkan selamat bergabung banyak terima kasih pula kepada narasumber kita pada pagi hari ini ada Mas Rian dan Mas Pras dan tentunya tak lupa pula teman-teman yang telah bergabung dan telah mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini saya sedikit excited sekali karena tidak hanya mahasiswa PMI saja tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Siti Aminah selaku Kaprodi ada teman-teman dari mahasiswa yang di luar dari PMI Jogja tadi sudah disebutkan ada dari mahasiswa PMI Purwokerto kemudian Empati salah tiga dan teman-teman yang lain dan juga ada alumni beberapa alumni PMI yang beberapa angkatan dan alhamdulillah hari ini masih tetap mengikuti kegiatan di program studi PMI seperti itu ya oke kalau tadi saya boleh mengutip ya dari pesan Kaprodi kita bahwa apa-apa yang kita lakukan terutama di PMI seperti diskusi online atau webinar segalanya harusnya akan ada gerakan dan implementasi dan kebetulan sebenarnya ini akan saya sampaikan bahwa sebenarnya acara ini adalah kelanjutan dari kegiatan ataupun webinar diskusi yang kita selenggarakan sebelumnya di acara milat atau ulang tahun PMI kalau kemarin teman-teman ada yang kita sedikit nostalgia beberapa acara kita kemarin kalau kemarin kita itu ada webinar bersama Pak Arya yang membahas soal CSR kemudian ada disampaikan terkait proper dan sebagainya hari ini kita akan lebih ke implementasi dan juga kita nanti akan ada perspektif bersama materi kita begitu juga dengan kemarin kita juga sudah berdiskusi bersama laboratorium pengembangan masyarakat Islam dan juga fasilitas dari produk kita membahas soal perang media sosial hari ini kita juga bakal lebih intens lagi membahas bagaimana media sosial ini dapat kita gunakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat seperti itu oke baik mungkin sebelumnya teman-teman pasti ada yang sudah mengenal dan mungkin masih bertanya-tanya kira-kira hari ini kita bakalan berdiskusi sama siapa ya oke baik saya akan membacakan kurikulum PTI pemateri kita terlebih dahulu oke baik pertama kita akan berkenalan dengan mas Pras ya ini nama akrabnya beliau kita sering panggil beliau mas Pras oke namanya ialah Gustavo seorang content creator gitu tempat tanggal lahir beliau lahir di Ogan Komiring Ulu 18 April tahun 1990 hobi beliau adalah traveling dan juga fotografi dan untuk teman-teman yang ingin berkomunikasi kepada beliau setelah ini bisa mencatat kontaknya ada di 0813 1659 8412 dan teman-teman juga bisa mengikuti kejahatan ataupun aktivitas mas Pras ini di instagramnya at gstw33 gstwww kemudian di twitternya ada gustowa89 dan facebook agungprastowo dan tadi sudah disampaikan oleh produ kita bahwa mas Pras ini menempuh jurusan ilmu kesejahteraan sosial UIN Sunan Jalijaga Yogyakarta tahun 2009 oke baik rewet organisasi beliau pergerakan mahasiswa islam Indonesia dan saat ini beliau sibuk di kantor staf menteri bidang komunikasi publik kemendes PDTT Republik Indonesia oke baik sebelum itu beliau juga pernah menjadi digital konsultan di PT Bekat Infrastruktur Indonesia pada tahun 2016 hingga 2018 kemudian beliau juga pernah menjadi director di Front Face Digital Lab kemudian sebagai director di Fast Holiday oke itu tadi selayang pandang untuk kita bisa lebih mengenal lebih jauh mas Pras oke selanjutnya ada kemateri yang kedua kita yang juga tidak salah menariknya nanti nama Rian Agust Pras oke tempat tanggal lahir beliau lahir di Jepara 14 Agustus 1994 teman-teman bisa mengunjungi Instagram atau Facebook beliau ada Rian Agust Pras nomor handphone 0851 5620 8239 oke penjang pendidikan Mas Rian 1 MI Matoli Palah di Kabupaten Jepara MTS Darul Palah Sirahan Kabupaten Pati MA Matoli O Palah Kajen Kabupaten Pati dan serata 1 Pengembangan Masyarakat Israhu IN Senan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2012 Pengalaman organisasi beliau yang pertama ialah PJ HMJ PMI Fakultas Da'wah Iwin Suka yang kedua yaitu PMI Rian Kondol Syahadat kemudian beliau juga aktif di Lembaga Pres Mahasiswa Rektor kemudian di di UCA Kota Gita Solo kemudian beliau juga aktif di KMS Jogja dan Korkomasi PMI Indonesia beliau juga pernah menjabat Ketua Ibnu Desa Kelet Kecamatan Keling Kabupaten Jepara kemudian Koordinator Bidang Kadirisasi PC Ibnu Kabupaten Jepara pengalaman kerja beliau beliau sebagai Koordinator PKH Kecamatan Karimun Jawa Kabupaten Jepara kemudian Community Development Advisor CSR atau staff CSR dan menyusun dokumen proper perusahaan oke baik itu tadi selayang pandang juga dari kedua pemateri kita ada Mas Priyan dan juga Mas Pras oke baik teman-teman seperti yang sudah teman-teman baca bahwa hari ini kita akan berbicara soal CSR dan juga sosial media mungkin teman-teman ketika berbicara soal CSR dan sosial media kok kayaknya tidak ada benang merahnya seperti itu kenapa kita harus membahas kedua itu tapi ketika kita berbicara soal pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat kedua hal ini juga merupakan bagian dari perangkat pemberdayaan masyarakat hal ini dikarenakan yang pertama bahwa hari ini media sosial itu seolah-olah menjadi sebuah sentral dan perhatian orang dimana dan kapanpun karena bagi saya pun saya mengakui itu karena kita tahu sendiri bahwa dahsyatnya arus media sosial ini karena di media sosial kita bisa mengatur kita bisa membentuk diri kita sendiri ingin dipandang seperti apa sitra kita seperti apa kita juga bisa mencari dan juga memberikan informasi kita tanpa ada batasan waktu kira-kira begitu kemudian yang menjadi tanda tanya adalah bisakah kita kemudian menemukan sebuah peluang di sana terutama dalam mewujudkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat jika kita lihat dari yang sudah saya katakan tadi bahwa sebenarnya media sosial ini punya peranan yang sangat besar terhadap perubahan ataupun kemajuan masyarakat itu sendiri kecepatan masyarakat dalam mengakses informasi maupun sarana untuk menyebarkan informasi menjadi nilai positif bagi pengembangan masyarakat khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat seperti itu nah dalam melakukan kegiatan pemberdayaan tentu kita harus memiliki beberapa aktor ataupun elemen guna merealisasikan program yang telah kita rencanakan yaitu yang tak lain tak bukan adalah seorang korporat sosial responsibilitas seperti yang kita ketahui bahwa CSR ini merupakan sebagai orang yang bertanggung jawab merealisasikan konsep ataupun program-program pemberdayaan di perusahaan terhadap masyarakat jadi CSR ini juga bukan hanya memberikan charity kepada masyarakat tetapi harus ikut memberdayakan juga mendampingi masyarakat agar lebih berdaya kemudian setelah masyarakat berdaya dan mandiri kemudian CSR memberikan ruang kepada masyarakat untuk berkemas itu mungkin langsung saja kita semak dan dengarkan diskusi menarik dari kedua narasumber ini oke halo mas Pras dan mas Rian oke selamat sudah bergabung siap berbagi ilmu dengan kita ya kedua mas mas ini wah saya senang sekali akhirnya saya mendampingi dua-dua mas mas ini oke kalau begitu saya mempersilahkan mas Pras dulu ya untuk memaparkan mas Heri kepada kita oke mas Pras waktu dan tempat kami persilahkan mas halo assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam kedengaran ya suaranya ya kedengaran oke teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati dibudekan fakultas dakwah yang dulu belum sempat diajar ya jadi saya itu keluar dari Uwin 2014 dan setelah itu udah jarang main ke kampus lagi yang kami hormati Pak Fajar Pak Fajar masih ada ya kemudian Ibu Siti Aminah masih oh iya hormat Pak Fajar tapi saya tak sambil di jalan ya terima kasih salah satu idola kita Pak Fajar kemudian ada Ibu Siti Aminah salah satu aktivis lengkap ya dosen aktivis sosial pemberdaya masyarakat dan aduk susah itu sebutannya banyak banget tadi saya sudah lihat menyampaikan banyak hal kemudian saya tidak bisa menyebut satu persatu teman-teman semuanya moderator yang cantik jelita kemudian tadi saya ada dosen muda juga mas Dery dan juga teman-teman yang lain mas Narasumber sayangnya ini laki-laki semua ya jadi kuota untuk perempuan masih belum tersedia harusnya itu dua laki-laki dua perempuan satu laki-laki baik saya lanjut langsung aja ya sharing kita akan sharing sedikit tentang sosial media saya dihubungi panitia beberapa hari yang lalu untuk bercerita tentang mungkin lebih ke pengalaman gitu ya pengalaman kemudian karena sekarang itu lagi heboh bukan lagi heboh sih lagi happening lagi ya bagaimana teman-teman itu merasa perlu untuk mempelajari sosial media lebih lanjut saya sih beranggapan buat teman-teman yang disini adalah orang-orang yang sudah akrab dengan sosial media gitu ya saya kira setiap hari teman-teman sudah familiar tidak ada yang lepas dari sosial media mungkin semua orang saya kira ya dari balita baru lahir sampai kakek-kakek yang mau meninggal sekarang itu semuanya bersosial media jadi itu hal yang tidak bisa kita pungkiri karena memang sekarang eranya era sosial media tapi banyak teman-teman dari kita yang tidak bijak menggunakan sosial media PMI itu adalah salah satu jurusan yang sangat dekat dengan masyarakat bahkan di tengah-tengah masyarakat karena ya memang namanya pengembangan masyarakat gitu kan jadi setiap hari harusnya di masyarakat artinya di PMI itulah yang sebetulnya harus lebih mengenal banyak hal tentang sosial media sebagai salah satu alat untuk pengembangan masyarakat kalau pertanyaannya adalah bagaimana sosial media itu bisa membantu sebagai fasilitas dalam pengembangan masyarakat nah kita akan bahas pada pagi hari ini oke saya boleh share sedikit ya mbak moderator ya oke boleh sekali masyarakat serapan-serapan teman-teman semua kebetulan saya alhamdulillah sudah sudah sebentar belum tershare ya ini belum muncul di layar kita masih apa-apa kita tunggu dulu oke white white teman-teman teman-teman bisa sambil sarapan enaknya kalau webinnya tuh bisa sambil ngapa-ngapain gitu ya oke teman-teman oke sudah muncul ya saya akan sharing sedikit saja tentang oke ya jadi bagaimana sosial media itu bisa berdampak untuk pemberdayaan masyarakat teman-teman semua disini judusan PMB semua atau ada yang lain ya ada yang lain tadi kalau informasinya kita kebetulan untuk informasi kita hampir seluruhnya dari PMB cuma oke luar Jogja ya 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 jadi ada beberapa teman-teman dari luar Jogja gitu ya ya betul ya jadi teman-teman sosial media itu sekarang menjadi apa ya menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita ibaratnya sosial media itu bisa menjadi apa saja sesuai kemauan kita gitu kira-kira teman-teman pasti pernah tahu sama mereka ini ya jadi ada satu dua tiga empat lima enam dan mungkin teman-teman tahu lebih dari yang di screenshot di sini banyak teman-teman lain yang lebih dulu viral yang terkenal dengan sosial media nah kalau teman-teman lihat ini yang pertama KKI ya kan Entong ini siapa ini yang anak SD itu terus ini yang kejengkang terus ini yang suaranya bagus dan ini pasti teman-teman cowok itu tahu semua jadi kalau kita lihat mereka itu terkenal karena sosial media kita amat ya satu-satunya mereka terkenal karena sosial media artinya sosial media itu luar biasa dahsyat membuat apapun itu bisa terjadi di sosial media kalau sekarang ini teman-teman melihat kayak setiap hari lah ya selalu ada berita yang viral selalu ada berita yang mungkin gak penting buat kita kalau teman-teman buka Twitter misalnya ada hashtag yang gak penting kayak kapan nikah kemudian kalau malam minggu sering aneh-aneh ini ya hashtagnya malam mingguan sama siapa itu hashtag-hashtag yang sebetulnya salah satu fungsinya untuk menaikkan sebuah isu biar viral itu kalau di Twitter nah seperti yang kita tahu gitu ya sosial media itu kan ada banyak jenisnya ada Twitter ada Instagram ada Facebook ada Youtube dan sebagainya jadi banyak sekali sosial media yang bisa kita pakai sehari-hari yang itu sesuai kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kita nah melihat dari ini teman-teman pasti akan kebayang gitu ya sosial media itu sedasat apa sih sebetulnya dampaknya gitu kan nah kalau melihat dari pengertian sosial media itu kan adalah sebuah media online yang sama memungkinkan para penggunanya untuk melakukan berbagai hal dengan mudah jadi sebetulnya sosial media itu fungsinya adalah membantu kita untuk menyampaikan sesuatu untuk berjejaring untuk membuat sebuah forum untuk melakukan banyak hal di dunia virtual dan sebagainya bahkan teman-teman sekarang kalau rapat tidak harus ketemu bisa pakai WA bisa pakai streaming di Youtube pakai sosial media juga kan itu kan nah teman-teman itu semua adalah produk dari sosial media bahkan dulu 10 tahun yang lalu ya ketika kita mau komunikasi misalnya bingan itu ya teman-teman kan biasanya kalau mahasiswa itu erat sekali hubungannya dengan dosen ketika misalnya mau ngumpulin tugas ketika misalnya mau bimbingan skripsi atau bahkan cuma nanya-nanya hal-hal yang sifatnya tidak terlalu urgent ya kayak misalnya tugas sudah dikumpul tapi salah nama ya kan atau misalnya ternyata ternyata nyontek tapi lupa belum di-delete sumbernya nah itu kan teman-teman perlu berkomunikasi dengan dosen ataupun dengan teman-teman yang berkaitan dengan itu nah waktu itu sosial media belum semasif kayak sekarang jadi kalau berhubungan dengan sesama pengguna sosial media itu masih sulit itu di jaman Fenster ya misalnya ya sudah ada tapi kita sangat terbatas gitu ya nah bayangkan hari ini teman-teman semuanya bisa dilakuin dalam satu dalam satu apa namanya dalam satu waktu ya misalnya apa namanya teman-teman mau kerja kelompok teman-teman mau janjian kemana dalam satu waktu bisa dikondisikan melalui sosial media nah kemudahan-kemudahan ini sebetulnya yang membuat sosial media itu sangat dibutuhkan orang ini dalam kehidupan sehari-hari gitu ya nah kalau ngomongin dalam kehidupan bersosial ya bersosial terutama teman-teman sebagai agen perubahan sebagai mahasiswa yang akan kembali ke daerahnya kembali ke tempatnya kembali ke komunitasnya sosial media itu menjadi sangat penting terutama teman-teman sebagai pengembang masyarakat nah kembali ke sini tadi contohnya mereka sudah ada gitu ya dan banyak sekali isu-isu yang bisa di blow up yang bisa sukses dikembangkan dari sosial media maka kita juga sebagai mahasiswa harus mengetahui lebih banyak sebenarnya apa itu sosial media dan bagaimana cara kerjanya nah mungkin nanti untuk hal-hal yang lain teman-teman kita bisa sharing itu ya kita bisa tanya jawab saya hanya menyampaikan sedikit hanya memantik salah satu contoh orang yang sekaligus mewakili sebuah gerakan gitu ya ini seperti yang saya contohkan di sini ini adalah Butejo teman-teman sudah nonton kan filmnya Butejo jadi ini adalah salah satu fenomena sosial media yang mau tidak mau harus kita akui film ini dibuat sudah satu tahun yang lalu kemudian baru viral beberapa bulan ini itu pun ya karena mungkin teman-teman yang share kemudian teman-teman yang membuat meme itu merasa bahwa film ini cocok tapi tahukah teman-teman bahwa setiap ada sesuatu yang viral setiap ada sesuatu yang terkenal di sosial media kebanyakan ya kebanyakan itu berdasarkan konsep artinya itu tidak natural tiba-tiba viral gitu enggak ya pasti semuanya itu di konsep misalnya nih contoh kembali ke sini tadi ya mungkin teman-teman tidak tahu bahwa mereka yang terkenal di depan ini sebenarnya sudah dipersiapkan oleh manajemennya kemudian sudah disiapkan apa namanya cerita-cerita dari orang-orang yang ada di belakang dia di belakang layak dia kemudian membuat bagaimana ketika muncul di permukaan di sosial media mereka itu sudah bisa menjadi lucu menjadi keren menjadi bagus banget menjadi pokoknya menarik perhatian nah kita ada di jaman dimana sesuatu yang berbeda itu mudah terkenal jadi kalau sekarang itu teman-teman sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik jadi konsepnya ketika kita berbeda maka kita memungkinkan untuk bisa lebih mudah terkenal nah itu kalau ngomongin sosial media hari ini kemudian pertanyaannya adalah bagaimana media sosial itu untuk pemberdayaan masyarakat kalau kita lihat di sini banyak orang-orang yang sudah bisa terkenal dengan sebegitu hebohnya gitu ya seluruh orang semua orang tahu membicarakan bahkan nge-save fotonya ngomongin setiap hari dan sebagainya bayangkan teman-teman kalau teman-teman sebagai seorang pemberdaya masyarakat bisa mengaplikasikan sosial media untuk membantu orang komunitas masyarakat atau sebuah lingkungan tertentu untuk bisa berdaya kemudian untuk bisa membuat mereka bisa berbuat lebih satu contoh misalnya ketika teman-teman melihat oh ya ini cantik ya kalau ini karena parasnya cantik katakanlah sebuah ada seorang kakek tua gitu ya ada seorang kakek tua yang dagangannya gak pernah laku dagangannya tuh gak pernah laku kemudian ada seorang ada seseorang gitu ya yang iseng kemudian foto dagangan itu kemudian diviralin kemudian diviralin jadi setelah foto itu di upload oleh seseorang itu kemudian viral kemudian orang merasa iba kasihan sama kakek ini ya Allah udah setua itu tapi dagangannya gak laku tapi tetap mereka tetap dagang gitu loh artinya orang beramai-ramai datang ke penjual kakek ini dan kakek ini menjadi ramai itu adalah salah satu efek bagaimana sosial media itu bekerja sampai iya teman-teman sampai muncul berita begini artinya itu sudah ada platform yang luar biasa pengunjungnya untuk menyebarkan ini gitu loh nah kemudian kembali ke yang ini jadi ada mbak-mbak gitu kan penjual tahu bisa sehari laku 2800 potong ya potong bayangin 2800 potong kalau satu potongnya untung 200 perak itu berapa 500 perak lah ya kalau misalnya tahunya 1000 nah ini juga salah satu dampak dari sosial media bagaimana sosial media itu bekerja luar biasa membuat sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin kemudian sebenarnya banyak lagi contoh yang lain gitu ya untuk pemberdayaan masyarakat kalau ini tadi kan personal gitu ya kemudian ini juga personal gitu ya bayangkan kalau sistem media sosial media ini bekerja kita aplikasikan dalam bentuk sosial masyarakat itu dampaknya akan lebih besar satu contoh misalnya ketika teman-teman pergi ke gua bindul gua bindul itu dulu kan sebuah gua yang gak dipakai orang jadi dulunya itu buat mandiin sapi yaudah karena cuma sebatas kayak gitu orang-orang gak melirik orang-orang gak mau dateng tapi teman-teman kekuatan sosial media itu membuat sesuatu menjadi mungkin jadi bagaimana sebuah tempat genangan yang waktu itu tidak ada nilainya kemudian begitu dikembangkan oleh seseorang kemudian melalui sosial media tiba-tiba semua orang tahu semua orang datang dan semua orang pengen mencoba bayangkan teman-teman ketika satu gerakan misalnya diinisiasi oleh satu kelompok oleh satu dua orang tiga orang dari teman-teman tapi kemudian gerakan itu diperkeras dikemas kemudian dipromosikan dalam sosial media gerakan ini akan besar gerakan ini akan membesar gerakan di beberapa daerah misalnya gerakan pembangunan di beberapa daerah itu berhasil karena sosial media bayangin teman-teman ketika teman-teman enggak pakai sosial media mungkin HP teman-teman sudah enggak fungsi lagi mungkin semua aksesoris teman-teman enggak fungsi lagi kenapa karena sekarang motivasinya orang untuk bersosial media itu ia menceritakan sesuatu menyampaikan sesuatu pamer jadi ketika beli sendal baru di foto cekrek di upload wah sendal gue baru nih eh sendal kok anjar ke ye terus ketika teman-teman beli IT di foto uh seger ketika teman-teman misalnya ke kampus telat ya kan enggak bisa enggak boleh masuk oleh dosen itu pun di foto itu pun di foto terus bikin story dia bikin cerita aduh hari ini sial banget nih aku udah telat terus gitu enggak boleh masuk sama dosen tapi enggak apa-apalah kita nangkur orang aja lah di kantin bahkan perkara sial pun itu di capture dinaikin di sosial media ketika kita jalan motornya bocor ya kan ditambal itu di capture ya kan di capture dimasukin sosial media ketika kita ketemu sama orang ketemu mantan ketemu calon pacar ketemu orang-orang yang mungkin menurut kita itu penting pasti kita foto terus kita upload di sosial media bahkan kayak misalnya hal-hal yang pribadi yang privasi itu pun direkam dan disebarkan di sosial media nah artinya sosial media itu saat ini sudah kayak menjadi apa ya lebih penting dari sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita meskipun memang tidak semua orang itu sama ada yang parah banget gitu ya dalam pandangannya itu bersosial media ada ya kalau kadarnya nah tapi maksud saya teman-teman sosial media itu sesuatu yang dahsyat untuk bisa membuat gerakan teman-teman didengar suaranya keras kemudian kalau diorganisasi dengan baik sosial media ini akan menjadi alat untuk bisa membuat gerakan teman-teman di masyarakat di sosial itu berhasil nah tentunya salah satunya karena sosial media ini bisa menjangkau sekup manapun jadi kalau sekarang misalnya teman-teman mau protes gitu ya ke siapa misalnya ke Pak Rektor teman-teman sebagai mahasiswa akan protes ke Pak Rektor dulu ketika belum ada sosmed harus aksi demo demonstrasi gitu ya di depan Rektorat harus ketok-ketok pintu tapi ketok-ketoknya 500 orang misalnya sehingga Pak Rektor keluar kemudian baru teman-teman bisa menyampaikan hari ini teman-teman kalau bisa memanfaatkan sosial media teman-teman bisa membuat gerakan bisa langsung ngetik Pak Rektor atau Pak Wakil Rektor atau Pak Budekan Pak Wakil Dekan atau bahkan di jurusan ketika ada sesuatu yang ingin disampaikan tiga mention gitu kan misalnya ada yang gak beres nih apa namanya mata kuliah ini gak beres langsung di foto mention ke jurusan buka jur ini atas nama Prayitno ini tidak beres atau misalnya ada dosen yang mungkin apa namanya ngasih tugasnya kebanyakan itu bisa mention gitu kan jadi ada tugas ada dosen yang ngasih tugasnya misalnya tiba-tiba suruh bikin makalah 100 halaman waduh keberatan nih kalau kayak gini jadi harus mention ke jurusan nah itu gampang sekarang ini nah di masyarakat juga teman-teman sangat gampang untuk membuat gerakan untuk membuat sesuatu yang apa namanya pengembangan gitu ya gerakan pengembangan sehingga bisa lebih luas didengar bisa lebih luas berdampak kira-kira seperti itu karena salah satu fungsinya adalah menguatkan suara individu masyarakat atau sektor masyarakat jadi salah satu peran media sosial itu adalah memperkuat menjadi megaphone menjadi speaker gitu ya kayak misalnya teman-teman ketika nonton siapa ya Bang Hotman misalnya Hotman Paris jadi kalau teman-teman melihat media sosialnya Hotman Paris itu banyak sekali orang yang mengucapkan terima kasih karena terbantu kalau teman-teman pertama kali datang ke sosmednya mungkin berpikirnya terbantu itu dibantu duit dibantu apa menyelesaikan kasus enggak teman-teman disitu cuman ketika misalnya terjadi saya nih misalnya terjadi KDRT di apa jahatin sama istri misalnya atau atau misalnya sebuah masyarakat sebuah desa misalnya yang misalnya kepala desanya itu korupsi atau misalnya dana desanya enggak nyampe atau misalnya ada masyarakat yang bikin onar terus sehingga dia geram tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa nah Hotman Paris ini cuman memviralkan itu kemudian ditindak oleh yang berwajib itu aja tapi itu dampaknya luar biasa nah dia begitu karena sosial media selain kekuatan ketokohan dia itu karena sosial media yang bisa memperluas memperkeras suara yang dia sampaikan sehingga semua orang bakal tahu gitu kan kalau di sebuah desa ini misalnya atau di sebuah keluarga ini terjadi sesuatu yang apa namanya harus ditindak oleh yang berwajib nah itu salah satu fungsi dari sosial media dan banyak sekali fungsinya ya dari sosial media itu ya berikan informasi kemudian sosialisasi kemudian afotokasi kalau ngomongin apa namanya pemberdayaan ekonomi juga pemasaran produk dan lain sebagainya jadi singkatnya sosial media itu adalah corong corong untuk memperbesar sebuah gerakan biar didengar lebih luas kalau konteks pengembangan masyarakat bagaimana sebuah masyarakat itu bisa berkembang itu kan dari sisi ekonominya dari tatanan sosialnya dari pemerintahannya dari lingkungannya semuanya itu bisa dibentuk bisa dikampanyekan bisa dipublikasikan bisa diadvokasi bahkan melalui sosial media nah pertanyaannya adalah bagaimana dan apa tugas teman-teman sebagai mahasiswa pengembangan masyarakat untuk bisa menguasai sosial media apakah itu penting ya untuk saat ini maha penting sangat penting bagaimana teman-teman PMI itu punya skill untuk bersosial media jadi sosial medianya itu teman-teman gak cuman update status ah lapar habis gitu malam minggu dingin nih habis gitu pas jalan-jalan ke masyarakat di foto ih kasihan amat ya hidupnya ya terus habis itu main ke sungai aduh airnya jernih gak gitu artinya dalam bersosial media pun teman-teman harus punya skill harus tahu konsepnya bagaimana membuat sosial media itu menjadi alat untuk pengembangan untuk pemberdayaan masyarakat salah satunya tadi saya bilang membuat satu tokoh itu terkenal membuat satu daerah itu terkenal tidaklah sulit tetapi itu terjadi harus dengan konsep tidak bisa tiba-tiba ketika teman-teman upload misalnya ada apa namanya ada sebuah desa yang bagus terus tiba-tiba terkenal kan gak semudah itu siapa siapa kita gitu kan kalau kita sudah punya follower jutaan mungkin apapun yang kita upload akan populer tapi siapa kita makanya teman-teman harus mempelajari lebih dalam tentang bagaimana memanfaatkan sosial media untuk pengembangan dan pemberdayaan saatnya itu tadi jadi teman-teman ketika membuat foto fotonya harus sesuai dengan misalnya ketika di posting captionnya harus sesuai dengan fotonya kemudian fotonya itu informatif atau kejadian apapun itu informatif atau yang jadi orang itu membuka sosial media itu kalau mereka merasa perlu terhibur gitu kenapa teman-teman laki-laki itu melihat apa namanya ada kemarin ada beberapa waktu yang lalu ada viral di twitter itu video salah satu artis itu ya sebut namanya bunga itu ya teman-teman siawa itu ketika melihat videonya bunga itu sangat bersemangat wah semua link dicari semua semua teman ditanyain udah punya linknya belum artinya antusias mereka untuk tahu ya itu itu tinggi nah tapi tujuannya apa untuk mengobati rasa penasaran ada juga yang untuk hiburan ada juga yang mungkin untuk edukasi gitu ya macam-macam motifnya tapi intinya pertanyaannya kenapa itu bisa sebegitu dicari ya karena itu populer ya kan karena orang itu populer sehingga orang-orang itu penasaran ketika teman-teman seorang mahasiswa kemudian mengembang ini contoh ya contoh teman-teman seorang mahasiswa kemudian membangkan sebuah desa misalnya desa A gitu ya atau komunitas A komunitas apa ini misalnya Jongjing komunitas Jongjing misalnya kan kemudian teman-teman membangun candi yang gede di situ yang intinya di luar dari kekuatan teman-teman membangun apa namanya sebuah tempat yang mewah misalnya jadi teman-teman akan dilihat ini masih mahasiswa tapi duitnya banyak disitu akan dikulik membuat orang penasaran atau ketika teman-teman mengembangkan masyarakat di sebuah pedesaan misalnya disitu belum ada listrik tetapi sudah bisa mengakses internet ini kan apa ya menarik gitu ya nah ketika itu diviralkan ketika itu di di apa namanya di posting di misalnya sosial ini akan memungkinkan orang-orang kepo karena ini berbeda nah kembali ke konsep yang awal tadi sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik jadi bermedia sosial itu teman-teman teman-teman sebetulnya sedang teriak ketika teman-teman bermedia sosial teman-teman itu sedang meneriakan sesuatu makanya yang teman-teman teriakan itu harus sesuatu yang berdampak besar yang berdampak bagi banyak orang yang memiliki apa namanya manfaat gitu ya jadi orang-orang itu ketika teman-teman posting ketika teman-teman apa namanya membuat sebuah konten gitu ya itu tuh mereka merasa terhibur atau merasa terbantu atau merasa teradvokasi atau merasa apa sehingga bukannya risih dulu ya kan nah kira-kira itu yang bisa teman-teman lakukan sebagai pengembang masyarakat nantinya tapi yang pasti yang saya sampaikan saat ini media sosial itu sangat-sangat penting teman-teman harus menguasai teman-teman harus bijak harus tahu alurnya ibarat pisau kali ya jadi pisau ini kajem banget bisa buat bunuh orang bisa buat bunuh kita sendiri bisa buat ngupas apa namanya bisa buat ngupas cempluan bisa buat ngupas mangga bisa buat apapun media sosial itu sekarang jadi seperti itu jadi sebuah alat yang sangat mudah kita dapatkan tetapi kita perlu melakukan mempersiapkan banyak hal biar alat ini bisa berfungsi dengan baik kira-kira seperti itu Pak Moderator yang bisa saya sampaikan nanti mungkin bisa diskusi kita kira seperti itu terima kasih baik mas Pras terima kasih atas materi ataupun ilmu yang sudah disampaikan oleh mas Pras baik sebelumnya saya mengikatkan kembali kepada seluruh peserta kita hari ini bahwa teman-teman Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa melayangkan pertanyaannya untuk pemateri kita seperti itu dan untuk melayangkan pertanyaan teman-teman bisa langsung mengetik di laman kolom komentar atau kolom chat dengan nama kemudian bisa disampaikan teman-teman dari instansi atau dari kelembagaan mana atau dari mahasiswa PMP mana dan kemudian pertanyaan untuk siapa dan apa pertanyaannya begitu ya teman-teman dan tadi juga sudah disampaikan kepada Mas Pras bahwa memang yang Mas Pras ini kelihatannya sudah sangat begitu menguasai sekali terkait pengaruh utamaan media sosial kira-kira begitu tadi juga Mas Pras sudah memberikan tip kepada kita bahwa dalam bermedia sosial dalam memberikan informasi terutama ini ya kita harus tahu nih kita harus bisa mengkonsep sebenarnya segala sesuatu yang akan kita bukan kepada masyarakat sekalipun itu di sosial media nih teman-teman dan juga poin penting adalah kita harus tahu terlebih dahulu sebenarnya pasar ataupun target yang akan kita tuju dan bagaimana membuat mereka tertarik serta tentunya juga berdampak positif terhadap mereka oke begitu kira-kira dari dari Mas Pras teman-teman nanti yang ingin bertanya dipersilahkan dan selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Mas Rian wah ini Mas juga dan mudah-mudahan besok bak gitu ya amin dan halo Mas Rian sudah siap ya Mas ya oke dipersilakan Mas waktu dan tempat monggo oke halo Mas Rian masih di mute ya oke jadi Mas Rian hari ini akan tentunya berbeda penyampaian tapi masih dalam konteks yang sama yaitu sama-sama dalam mewujudkan memberdayaan masyarakat tapi jika tadi Mas Taz menyampaikan terkait bagaimana kita bisa mengambil peluang di sosial media kita bisa dan sekarang kita akan mendapatkan dari Mas Rian bagaimana sesika dalam bidang CSR oke mungkin karena Mas Rian yang sedang terkendala ini ya apa namanya sinyal barangkali atau tiba-tiba ada urusan mendadak jadi tiba-tiba left nih oke baik teman-teman yang sudah mempersiapkan pertanyaannya boleh langsung saja kita tanya-jawab dulu intens dengan Mas Pras ya terkait peran media sosial dalam upaya pemberdayaan masyarakat bagi teman-teman yang sudah mempersiapkan pertanyaannya boleh langsung raise high boleh atau yang ingin menyapa menyapa Mas Pras secara langsung boleh atau yang hanya sekedar kolom chat juga boleh oke baik dipersilakan teman-teman kita tunggu ada yang mau menyampaikan pertanyaannya secara langsung boleh halo oke mungkin kita tunggu dulu ya Mas ya oke baik mungkin barangkali saya persilahkan kepada Panisia nih tentunya yang juga selaku penyelenggara tapi juga ada yang ingin disampaikan atau yang ditanyakan secara intens kepada pemata risiko kepada Mas Pras nih terutama mungkin dipersilakan Panitia ada yang ingin bertanya secara langsung saya mempersiapkan halo oke baik ya sepertinya ada yang ingin bertanya ya halo ini dari Panitia atau peserta boleh langsung memperkenalkan dimimpin nama dan juga mungkin kalau mahasiswa PMI PMI mana diperkenalkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam perkenalkan 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 nama saya Fajar dari teman-teman PMI Angkatan 2018 selamat yang untuk Mas Pras sama Mas Rian mungkin ya mungkin pertanyaan saya seputar media di ranah pemberdayaan tentunya kalau sedikit saya baca-baca bahwasannya media itu lebih ke bagaimana kita membranding suatu tempat atau mungkin suatu orang yang tadi keadaan Mas Pras mungkin seperti kita misalnya dari teman-teman PMI masih saya masih awal untuk belajar bagaimana di ranah media bagaimana caranya untuk awal mula belajar di dalam media itu tersendiri media sosial Oke baik terima kasih kepada Fajar yang telah melayangkan pertanyaannya kepada narasumber kita oke kebetulan ini sudah hadir pemateri kedua kita sudah datang kembali mungkin saya persilakan kepada Mas Pras kira-kira ini akan kita lanjut ke pemateri selanjutnya atau langsung dijawab dulu nih Mas lanjut dulu gak apa-apa oke lanjut dulu berarti kita simpan dulu ya pertanyaannya oke terima kasih Mas Pras selanjutnya ini sudah hadir narasumber yang kedua kita halo Mas Rian halo oke halo Mas Rian dengar gak suara saya dengar Mas Rian jadi tadi kita sudah mendengarkan narasumber terkait peran media sosial sekarang kita bakalan pengen dengar dari Mas Rian terkait CSR dalam upaya pembangunan berkelanjutan oke Mas Rian sudah siap ya oke di persilakan terima kasih waktunya ya untuk moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh denger ya moderator ya tentu saya dengar mas jelas oh terima kasih oh ya jelas ya yang saya hormati dari Rektor UIN 9 Kalijaga Yogyakarta Ibu Dekan Fakusah Da'wah dan Komunikasi UIN 9 Kalijaga Wakil Dekan 3 ya bidang kemahasiswaan Bapak saya ini Bapak Dr. Fajar Hatma Indrajaya Pak Fajar masih ada ya oh lagi nyetir ya oh lagi nyetir ya Kaprodi PMI tentunya Ibu saya Ibu Siti Aminah halo Ibu Siti Aminah hadir Bu halo Mas makasih ya saya baru nyampe kampung ya sihat Bu dan tak lupa kepada dosen-dosen PMI guru-guru saya di PMI senior-senior saya di PMI lebih khususnya kepada yang terhormat ketua HMPS PMI Winsuka Ning Sunsi beserta jajaran pengurusan HMPS senior saya di PMI Mas Pras di Opak di Opak sebenarnya ini ingat betul saya pernah di coaching Mas Pras di Opak waktu saya memak saya sangat ingat betul terima kasih kita dipertemukan di sini Mas Pras mungkin Mas Pras lupa biasanya kalau senior itu lupa sama junior tapi kalau juniornya itu tetap ingat sama senior serta webinar pada pagi hari ini gitu ya Mas Pras ya kalau junior itu tetap ingat sama senior kalau senior itu belum tentu ingat sama junior soalnya makanya tadi Mas Pras bilang Mas Narasumber terima kasih Alhamdulillah mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita banyak ketikmatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan webinar dengan keadaan sehat dan tak lupa tentunya sholah wassalam selalu kita haturkan kejujuan Nabi Muhammad Muhammad sholah wassalam semoga kita semua yang disini mendapatkan syafatnya di yaumil kiamah Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan adik-adik saya disini juga ada Mas Samso Buda Bapak Kades senior saya ada juga Mas Diri Pak dosen ada juga Mas Adi dosen PMI juga senior saya pada pagi hari ini saya akan menyampaikan mungkin seri informasi ya karena kemarin sedikit ada perubahan tema katanya yang dimana itu memang kita lebih ke spesifik bagaimana pemberdayaan CSR melalui media sosial karena kemarin saya lihat di Milat PMI itu ada penyampaian dari CSR Pertamina terkait dengan kegiatan-kegiatannya juga terkait dengan bagaimana implementasi CSR moderator bisa izin share screen ya boleh Mas Rian di persilapan oke oh belum diizinkan moderator ini eh baik mas mungkin saya akan meminta panitia untuk di cohost dulu ya mas ya oke mungkin panitia bisa menjadikan narasi berguna di cohost sudah sudah mas oke 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 sudah kemudian 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 Oke ini Ayo Spok tiang Syahat Kanan maaf suaranya Keputus Lepas Aduh memang Halo mas Rian Dulu Saya bagi pandemi denger kalau Mas Rian masih putus-putus mungkin ada yang bisa mengkonfirmasi apakah hanya di saya suara Mas Rian yang putus-putus atau keseluruhan ya sama putus-putus juga keseluruhan Mbak sudah kondisir ya sudah sudah hubungannya kurang bagus jadi sering putus itu oke sudah Mas Rian boleh dipersilahkan kembali oke oke mohon maaf ya karena ini maklum di desa jadi sinyalnya Iya Mas Pras dari ini saya izin webinar kemarin saya ditembusi oleh teman-teman dari ada diangkatan jadi saya hari ini izin cuti untuk bisa lebih fokus ke webinar sama teman-teman yang ada di PEM iya ini ya jadi kita akan sering bagaimana implementasi CSR yang ada di perusahaan semalkan potensi yang ada di masyarakat karena seteoritis tentunya teman-teman yang ada di PEMI ini sudah sangat paham betul apa yang dinamakan CSR bagaimana mereka melaksanakan programnya dan bagaimana dia membranding programnya sehingga betul yang dikatakan tadi oleh Mas Pras bagaimana CSR ini tetap bisa menjaga eksistensinya ketika dia bisa memainkan peran di media sosial sebelum lebih lanjut saya membahas secara teknisnya kita tahu bahwasannya CSR ini tujuan yang paling utama adalah bagaimana kita CSR itu bisa meningkatkan kualitas yang lebih khusus adalah komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas artinya keberadaan CSR hari ini itu adalah bagaimana upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tidak cukup hanya CSR ini mampu mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan artinya hari ini CSR itu tidak hanya untuk memenuhi tanggung jawab sosial yang sudah peraturan pemerintah yang dimana mereka harus menyalurkan sebagian kecil dari laba akan tetapi bagaimana perusahaan juga mampu mendorong dan membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan terus perlu melaksana CSR kenapa hal ini menjadi kewajiban sebagai perusahaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang basisnya CSR ini dulu perusahaan sebelum ada ini ya undang-undang CSR mungkin lebih ke bagaimana dia single button line artinya dulu yang dicari perusahaan sekedar keuntungan yang berkaitan dengan lingkungan oleh sebab itu sekarang gerak CSR itu dari single ke triple button line artinya ini berkaitan semua antara dan antara lingkungan bagaimana kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada di CSR ini berkeadilan berkelanjutan dan terus berjalan sehingga generasi kita selanjutnya itu bisa menikmati hasil alam yang ada di bumi ini nah ini selanjutnya ini secara teoritis bagaimana kita memujudkan kesedaran sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab negara tapi masyarakat dan entitas bisnis juga ini saya rasa ada kaitannya dengan bagaimana peran masyarakat dan peran CSR dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dulu konsep negara kesejahteraan welfare state itu sangat dengung-dengungkan artinya bagaimana negara ini menjalankan kebutuhan masyarakat dengan sistem jaminan sosial akan tetapi lama kelamaan teori ini dengan bagaimana diganti dengan welfare pluralisme artinya semua dari masyarakat dari perusahaan dari pemerintah itu bertanggung jawab tidak akan mengentaskan kemiskinan yang ada di negara CSR ini menjadi hanya sebagai harmonisasi antara masyarakat dengan perusahaan hanya memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya hanya sementap untuk meredamkan konflik-konflik yang ada di perusahaan tetapi bagaimana CSR hari ini mampu memberikan program-program yang berkelanjutan sesuai dengan kewajiban CSR yang ada di undang-undang nomor 40 tahun 2007 pasal 74 dan tahun 2012 pasal 2 menyatakan perusahaan wajib melaksanakan masyarakat setempat nah CSR ini ada yang namanya ring 1 ring 2 biasanya kegiatan-kegiatan CSR yang ada di perusahaan itu yang paling prioritas ada bagaimana kita melaksanakan pemberdayaan masyarakat di wilayah R1 ring 2 itu adalah wilayah yang secasur terdampak ini batu bara dari bara jadi kegiatan pembakaran ini pembangkit yang menggunakan bahan materinya adalah batu bara itu tentu saja ada asap yang ditimbulkan sehingga masyarakat dan debu-debu yang bertebaran itu masyarakat sekitar nah maka dari itu bagaimana sekarang upaya perusahaan itu memberikan programnya dan akhir-akhir itu bisa memahami bahwa ada produksi dari perusahaan akan tetapi produksi dengan kegiatan yang pemberdayaan dan ini adalah bagaimana meminimalisir kegiatan-kegiatan yang sifatnya merusak dan mengganggu lingkungan aktifasi akibat dari aktifasi yang ada di perusahaan pembangunan yang berkelanjutan CSR ini melaksanakan program yang sifatnya berkelanjutan tujuan poin utama adalah melindungi generasi penerus untuk menggunakan nah secara luas CSR ini bagaimana mereka melaksanakan aktivitanya dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi politis nah lebih secara teknis community development sebagai ini adalah sebagai pengembangan masyarakat sebagai pengembangan masyarakat salah satu bentuk dari CSR itu adalah community development ini adalah salah satu bentuk ya jadi teman-teman harus memahami salah satu bentuk dari kegiatan CSR itu adalah pengembangan masyarakat karena terencana yang diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat menguasai konsep pemberdayaan masyarakat karena ini yang dibutuhkan dalam CSR ternyata teman-teman bagaimana kita bisa merencanakan kegiatan dengan baik bagaimana kita bisa mengimplementasikan kegiatan dengan baik bagaimana kita bisa memonitoring program dengan baik sehingga muncullah rekomendasi-rekomendasi program nah ini salah satu bagian dari penting kegiatan yang ada di CSR tentunya juga ada kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya itu harus dipenuhi dalam CSR salah satunya adalah bagaimana pengendalian sumber daya alam yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam itu juga harus dijaga agar kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan contohnya apa misalkan kita di bagian perusahaan itu ada program bisa mengelola ekosistem yang ada di sekitar aktivitas perusahaan ada yang namanya ini ya di bidang air bagaimana kontrol air yang ada di sekitar perusahaan itu harus tetap bersih terus bagaimana ada yang di bagian udara itu juga bagaimana udara ini agar aktivitas-aktivitas yang ditimbulkan dari perusahaan itu tidak menimbulkan polusi nah kadang hal yang tidak terpikirkan bagi kita adalah kita selalu matang di konsep dan teori tapi bagaimana kita tidak bisa menyesuaikan dengan komunitas-komunitas lokal artinya apa sebagai komuti development officer atau sebagai fasilitas pemberdayaan itu mampu meleburkan diri atau mampu merespon kebudayaan diterima menjadi CDO di kabupaten Jepara misalkan tentunya kebudayaan yang ada di Sumatera itu berbeda dengan yang ada di Jepara nah ini tugas CDO komunitas pemberdayaan harus mampu kolaborasikan antara kepentingan masyarakat antara kepentingan perusahaan dan antara kepentingan korita sehingga menjadi seni bagaimana kita memberdayakan masyarakat tentunya hal ini proses ini dan bisa kita pelajari dengan baik proses teman sudah terjun di lapangan karena secara teoritis apa yang kita pelajari itu tidak sesuai dengan apa itu belum tentu sama yang ada di Jepara itu secara real terjadi ketika saya pun mendampingi program PKH tetapi sehingga Tengah juga kita tidak menjelaskan sebagai sebuah mudaya itu sangat berbeda karena disitu ada AD suki terus suku dan suku ikudarani misalkan saya mendampingi program PK di Kecamatan Karimun Jawa ketika saya berbicara dengan orang bugi misalkan saya ajang mas apa mas yang kamu katakan saya tidak paham beda lagi dengan CSR di perusahaan yang tentunya mempunyai nilai jual atau memiliki laba yang sangat banyak ketika masyarakat itu memandang perusahaan dan itu memiliki apapun yang bisa diminta oleh masyarakat dan ininya ini bahaya ketika kami sebagai community development officer menghiakan semua permintaan dari masyarakat nah ini bahaya makanya salah satu bagian penting dari community development yaitu nanti teman-teman ketika terjun di masyarakat bagaimana kita bisa melebur dan menjadikan satu kepentingan antar beberapa pihak nah ini ruang lingkup program pemberdayaan masyarakat yang pertama community relation community relation ini kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepemahaman kita bagaimana mengkomunikasikan antar kepentingan masyarakat ini biasanya kita laksan sebelum melaksanakan program kita dalam menyusun program kerja itu yang di CSR itu ada yang namanya Renja sama Renstra rencana kerja yaitu bersifat tahunan dan Rista itu bersifat lima tahunan dalam menyusun Renja etika seorang CDO itu harus mengumpulkan stakeholder yang ada dan khususnya masyarakat yang terlibat dalam program untuk tahunan jika salah satu pihak tidak dilibatkan berarti kita tidak komponen kaspirasi yang ada di masyarakat nah ini tentunya sangat teman mahasiswa PMI bagaimana kita menguasai ini ya kita belajar atau bagaimana kita seni berkomunikasi jika hari ini untuk berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat tentunya sepintar apapun kita dengan baik maka yang terjadi ada itu yang sering terjadi terus yang kedua community service nah ini biasanya pelayanan perusahaan terhadap kepentingan masyarakat yang sifatnya bantuan infrastruktur bantuan kependidikan bantuan kekesehatan dan lain sebagainya ini yang seperti yang disinggung oleh ibu didikan tadi bahwasannya memang selama pandemi kegiatan-kegiatan CSR itu memang 50% itu difokuskan dalam penanganan pandemi COVID-19 tentunya hari ini harus terpending gara-gara COVID-19 sama juga dengan kegiatan CSR CSR dan walaupun masa pandemi dengan apa dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya sifatnya adalah penanggulakan bencana nah yang terakhir ini adalah community empowerment program-programnya berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjukkan kemandiriannya nah ini saya kira di mana kita membahas peran masyarakat membangun ekonomi yang berkelanjutan artinya program-program CSR ini harus lebih ditekankan pada program-program community empowerment nah ini kegiatan CSR secara secara pembagian ini ya pembagian pengimplementasian program yang pertama adalah empowerment pemberdayaan masyarakat ini adalah kegiatan yang bagaimana kita mengupayakan masyarakat terlibat secara langsung berpartisipasi penuh di program-program yang kita untuk dampingan saya ini ya Alhamdulillah untuk perusahaan kami perusahaan saya ini masukkan di dataan kemarin dapat emas ya untuk tahun ini minta doanya pada teman-teman PMI agar kami juga bisa mempertahankan predikat emas dengan program pemberdayaan ini tentunya tidak bisa kita laksanakan jika tidak ada keterlibatan langsung dengan masyarakat ini yang saya katakan tadi program empowerment minimal punya strategi yang khusus atau perencanaan yang baik minimal minimal rencana kerja itu kita buat satu tahun sekali nah rencana jangka panjangnya itu lima tahun tujuan akhirnya adalah kemandirian bagi kelompok dampingan nah ini ada kajian dari pihak luar yang kita libatkan dalam program empowerment ini tentunya bagaimana mengukur keberhasilan program yang kita laksanakan kalau di dokumen proper itu ada namanya IKM indeks kepuasan masyarakat bagaimana dengan program yang kita laksanakan masyarakat ini kira-kira dilibatkan tidak dalam pembuatan program terus bagaimana MBS yaitu bagaimana efek dari program pemberdayaan ini apakah terdengar atau musuh pada masyarakat masyarakat karena ketika kita mendampingi secara personal itu yang kaya itu hanya orang itu saja tapi ketika kita mendapatkan kelompok kelompok itu yang berjalan terakhir untuk masyarakat Halo tas denger gak ya halo denger mas Rian halo oke keputus lagi ya keputus lagi mas Rian gak apa-apa mas Rian kita dimaklumi ya di desa sorry sorry saya share screen ulang ya oke baik kita tunggu ya teman-teman mas Rian oke oke sorry sorry ya adik-adik ya karena ini di luar teknis ini ya jaringan jadi saya gak mengontrol kelihatan ya sargen saya kelihatan ini jadi ada poin empat poin penting itu di perusahaan ada empowerment infrastructure charity dan capacity building nah ini ini ranah PMI yang harus dikuasai adalah di ranah empowerment jadi teman-teman usahakan ketika nantinya menjadi CDO atau menjadi fasilitator pemberdayaan itu bisa merencanakan dan merumuskan kegiatan-kegiatan pemberdayaan dengan baik contoh yang kami lakukan disini masyarakat pesisir yang dulunya budayanya adalah mengambil ekosistem yang ada di laut dengan membabi buta sehingga kita melakukan edukasi bagaimana merubah mindset mereka itu harus dirubah dan harus dialihkan kegiatan-kegiatan yang tentunya tidak merusak lingkungan contohnya misalkan ada sebagian besar nelayan di Kabupaten Jepara di Kabupaten Jepara itu kegiatannya seringkali ini ya mengambil rajungan yang itu masih hingga kegiatan ter seperti kan merusak lingkungan ini peran CSR bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat nelayan dirubah mindsetnya agar yang dulunya merusak lingkungan sekarang adalah melestarikan lingkungan dengan apa dengan pelatihan dan pembinaan pembinaan yang kita lakukan nah itu salah satu bentuk real terus ada lagi kami disini juga di masa pandemi karena kita berdekatan dengan pesisir jadi masyarakat pesisir itu di dekat perusahaan kami badesa wisata pantai mereka adalah pelaku usaha kuliner tapi Jepara pada bulan Maret sampai bulan Oktober itu semua pariwisata itu ditutup terus apa yang kita lakukan sebagai community development kita harus mencarikan pekerjaan alternatif selain mereka ini ya menjaga ini ya warung cafe terus warung kuliner terus homestay agar mereka tetap mendapatkan pemasukan akhirnya kami berinisiatif membentuk kelompok paguyuban jahit masyarakat pesisir karena trendnya waktu pandemi itu kan bukan trend ya kebutuhan kita di masa pandemi itu kan masker ya seuangan banyak sekali yang membutuhkan masker di kabupaten Jepara akhirnya paguyuban dulu di masa sebelum masa pandemi itu ada paguyuban sablon yang kita planningkan menjadi sebuah market pesisir pantai yang untuk membranding desa wisata untuk dia menyediakan souvenir kaos dan sebagainya untuk oleh-oleh para wisata akhirnya ketika pandemi itu kita modifikasi program modifikasi programnya apa dengan cara merekrut masyarakat pesisir itu menjadi sebuah kelompok yang kita fasilitasi dengan bantuan-bantuan mesin jahat dan sebagainya sehingga mereka tetap eksis tetap mendapatkan pendapatan tetap bisa bertahan walaupun di masa pandemi nah itu adalah contoh-contoh pemberdayaan yang harus kita lakukan ketika menghadapi situasi-situasi yang tidak terduga seperti pada masa COVID nah ini peran perusahaan yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat maka tadi Bu Siti Amina selaku Kaprodi itu mengatakan bahwasannya ada sekarang ada ini ya ada tujuan SDC 17 indikator yang harus kita kita laksanakan atau kita bantu sebagai ini ya sebagai orang yang mempunyai program di perusahaan itu adalah salah satu adalah pengentasan kemiskinan nah ini perlu kita perlu kita laksanakan sebagai masyarakat untuk membantu pemerintah dalam ini ya pengentasan kemiskinan nah ini ini harus sinergi tapi kegiatan ini tidak akan jalan ketika tidak ada peran dari masyarakat nah ini perlu diketahui teman-teman kegiatan sebaik apapun dari perusahaan ketika tidak ada keterlibatan masyarakat tidak ada partisipasi masyarakat tidak ada peran masyarakat tentunya tidak akan ada sebuah program yang berkelanjutan sehingga memandirkan mereka sehingga meningkatkan pendapatan mereka sehingga bisa meningkatkan ini ya ini tidak akan mungkin nah terus yang kedua kegiatan kita saja jadi enggak menjadi prioritas tapi tetap kita ada spes-spes khusus yang dimana CSR ini harus berperan dalam pembangunan dalam ini ya dalam untuk membantu pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten sekupunya kecil adalah pemerintah desa karena kegiatan CSR tanpa akses yang baik tanpa sekitar lokasi pemberdayaan itu juga kita sangat terhambat misalkan di dekat pantai misalkan di dekat pantai di pantai ini ya sekitar perusahaan yang itu ada masyarakatnya ketika masyarakat ini nanti ada angin kencang ada bencana itu tidak tidak ada penerangan jalan umum bagaimana jadinya mereka mereka akan berhamburan kemana tidak makanya ini dari sesebut peran perusahaan sebagai tanggung jawab sosial itu intinya adalah bantuan sukarela ini sifatnya sunah ya dan ini biar di masyarakat dan ini tidak menjadi prioritas dalam ini ya dalam kegiatan kami di CSR terus yang kedua adalah kapasiti building pelatihan dan ini ya pengembangan kapasitas pengembangan kapasitas ini adalah bagaimana untuk memiliki kompetensi yang memadai memiliki tuntutan kepada SDM SDM yang akan direkrut dan tidak sembarangan ketika SDM ini tidak mempunyai kompetensi minimal legal secara legal sertifikat secara legal ini tidak akan diterima di masyarakat tidak akan diterima di perusahaan makanya kami menyebatani untuk masyarakat ini kita latih kita latih biasanya ada pelatih dan sebagainya ini adalah untuk menonjang kemampuan masyarakat dan lebih ini ya lebih luasnya lagi mereka bisa menggunakan sertifikat ini untuk di perusahaan-perusahaan lain tidak hanya perusahaan yang ada di ini ya yang mereka yang memberikan pelatihan bagi mereka terus CSR ini adalah sebagai perwujudan sebagai ini ya keberlanjutan sosial social sustainability artinya bagaimana kita bisa menjaga harmonisasi antara perusahaan dengan kepentingan masyarakat terus antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan perusahaan ini tentunya tidak mudah sebuah tantangan bagi SIDIO karena kayak misalkan PEMDA PEMDA punya program prioritas perusahaan punya program prioritas pemerintah desa punya program prioritas nah ini bagaimana kita bisa menjaga harmonisasi ini dengan stakeholder stakeholder yang ada sehingga kita tidak ada konflik sosial yang ada di masyarakat karena apa jika ada konflik sosial maka branding perusahaan ini akan kitra perusahaan ini akan nah ini kita sebagai SIDIO ini harus menjaga hubungan kita dengan para stakeholder yang ada terus keberlanjutan ekonomi kita membina masyarakat jika kita kasih dengan umpan itu akan habis tapi jika kita kasih dengan kail maka mereka akan bisa mencari ikan sendiri di perusahaan kami ini ya kami tetap memprioritaskan bagaimana kasih uang makanya keberlanjutan ekonomi harus kita kita contohnya apa tadi masyarakat pesisir yang sama sekali tidak punya kompetensi untuk menjahit tapi kita fasilitasi untuk berikan alat jahit sehingga kita latih dan itu mereka akan berkembang berkembangnya tidak hanya memproduksi masker tapi bisa lebih luas lagi pasarnya bisa menjahit tas bisa membuat kaos dan ini akan inland akan ada kaitannya dengan paguyuban sablon yang sudah kita bentuk pada di tahun ekonomi ini akan berlanjut sablon tetap produksi nanti yang memproduksi kaosnya dari ibu-ibu bayangnya dari masyarakat sekitar sehingga ini akan berlanjut kegiatan ekonomi ini ini ada kaitannya dengan program-program CSR jadi jangan sampai kita membuat program yang dimana itu hanya sebagai penghabisan dana atau penghabisan anggaran terus yang ketiga adalah bagaimana harus ada keberlanjutan secara lingkungan nah ini secara lingkungan ini bagaimana aktivitas perusahaan ini jangan sampai merusak lingkungan nah ini ada kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan bagaimana kita menanggulangi abrasi di beberapa pantai sepanjang kabupaten Cepara dengan penanaman Amroof dengan rehabilitasi pantai dan sebagainya ini tujuannya apa CSR ini berperan dalam menjaga kegelisaran lingkungan kita mencoba mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat ini ada rasa saling memiliki bahwa generasi sekarang itu harus mewariskan adalah pembangunan yang berkelanjutan pembangunan yang berkelanjutan ini adalah bagaimana pewarisan yang ada sekarang sumber daya bumi yang ada sumber daya alam yang ada di bumi ini tetap bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya ini capaian program CSR program CSR dikatakan baik ketika ini ya mampu bisa dilihat dari capaian program dengan Sustainable Compass kita berperan apa sih dalam lingkungan kita berperan apa sih dalam ekonomi kita berperan apa sih dalam kesejahteraan masyarakat kita berperan apa sih dalam menjaga ini ya kemandirian masyarakat nah ini bisa kita lihat misalkan program nantinya kedepannya misalkan teman-teman PMI ada program pendampingan ini ya desa dampingan kira-kira dalam satu tahun berjalannya desa dampingan itu hasilannya itu bisa dirasakan oleh masyarakat secara ekonomi minimal secara ekonomi terus secara sosial ada enggak muncul ini unit-unit baru atau komunitas-komunitas baru yang peduli dengan program tersebut terus mungkin enggak ke 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 teman-teman pemberdayaan pengembangan masyarakat jadi jangan sampai program pemberdayaan itu hanya sekedar formalitas untuk tren ini ini bahaya karena misalkan kita lagi ada tren desa wisata oke kita buat desa wisata semua desa wisata ini baik tapi ketika kita terapkan di daerah lain ini belum tentu baik karena apa potensinya berbeda misalkan lagi kita membuat yang disana misalkan pelatihan apa oh disini harus pelatihan ini jangan karena potensi yang ada di masyarakat itu tentunya berbeda-beda sehingga ada kajian khusus yang namanya social mapping bagaimana kita mengkaji potensi-potensi yang ada di masyarakat yang bisa kita kembangkan nah ini sebenarnya ini kemarin kan sudah saya kira sudah penuh dengan materi-materi yang ada tentang CSR bagaimana itu CSR terus implementasi CSR dan sebagainya nah ini sebenarnya dari kementerian lingkungan di hidup ini ada program perusahaan harus ikut proper ini bisa dilihat taat gak kira-kira yang ada di Indonesia ini berapa yang taat dan sebagainya nah ini dengan penilaian proper itu ada yang proper hitam ini tidak ada upaya sama sekali perusahaan tidak mempunyai etikat untuk menjalin hubungan yang baik tidak ada etikat untuk menjaga lingkungan dan sebagainya ini tidak ada upaya sama sekali makanya ini ini harus kita hindari ini sebagai perusahaan yang membantu pemerintah dalam penanganan ini ya masalah yang ada di Indonesia ini harus kita hindari terus red ini proper merah ini ini kelompok usaha yang telah memulai melaksanakan CSR tetapi masih memanggap CSR adalah komponen biaya usaha yang akan mengurangi laba jadi mindsetnya pemerintah mindsetnya perusahaan mereka itu menganggap bahwasannya dana CSR yang mereka keluarkan ini hanya sebatas penghambur-hamburan keuntungan kita nah ini loh ini sangat repot terus yang ini perusahaan yang mendapatkan proper biru ya kelompok ini percaya bahwa pelaksanaan CSR yang baik akan berkondisi positif terhadap perusahaan selama waktu yang panjang ini sebenarnya blue ini sudah cukup bagi perusahaan karena minimal dari kementerian lingkungan hidup itu minimal perusahaan dikatakan baik itu ketika mendapatkan proper biru terus green nah ini ini yang ini ya perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakan kegiatan CSR ke dalam fungsi binisnya terus ada kebijakan-kebijakan terkait dengan penanganan sosial yang ada di masyarakat setiktar dan menjadi program-program prioritas belum keedit tadi yang warna kuning ini warna kuning ini warna emas ini artinya ini sudah melaksanakan semua standar ini ya standar operasional perusahaan yang ditetapkan oleh KLHK nah makanya teman-teman ini teman-teman PMI saya kemarin sempat berdiskusi dengan ini ya senior yang sekarang juga jadi dosen artinya teman-teman memiliki ini ya memiliki kompetensi yang sekiranya bisa dijual bisa dijual untuk diri sendiri ketika teman-teman sudah lulus ini ini harus dimiliki dan tidak semua mahasiswa itu senang menjadi CDO tidak semua mahasiswa tidak semua mahasiswa pengen menjadi fasilitator pemberdayaan tidak semua mahasiswa kepengen menjadi penyuluh agama misalkan tidak semua mahasiswa yang kepengen menjadi di misalkan ini yang perlu kita siapkan sebagai mahasiswa APMP adalah karena keterbatasan di kampus itu kan tidak bisa memberikan semuanya misalkan yang hari ini kepengen bergerak di dunia CSR atau kepengen menjadi CDO CSR hari ini harus mempersiapkan apa yang dibutuhkan di CDO seperti itu juga teman misalkan 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 ini ada mas samsel ya tadi ya itu juga harus mempersiapkan diri artinya apa jangan sampai kita bergantung pada jurusan sehingga itu mengkerdilkan atau menyempitkan langkah kita untuk bergerak saya pun sama dulu sudah cukup untuk teman-teman PMI di PKH itu karena pendampingannya mungkin tidak setuntutannya tidak sekeras yang ada di perusahaan tapi ketika saya di perusahaan itu dimana dituntut ketika saya di perusahaan mas sudah pernah nyusun dokumen proper itu pertama kali yang ditanyakan ketika proper saja kita tidak kenal bagaimana kita bisa bekerja dengan baik nah itu contoh yang ada terus yang kedua mas pernah gak membuat kajian social mapping pernah gak menyusun dokumennya pernah gak terlibat dalam penelitian ini ya pengembangan masyarakat dilontarkan calon-calon CDO kalau di ini ya kalau di PKH mungkin ini ya seperti yang ada di perusahaan tapi jangan hidup ini tidak tahu ya arahnya nanti ketika lulus itu nanti bisa jadi sebagai pekerja sosial atau sebagai community development officer atau sebagai pendamping PKH dan lain sebagainya tapi yang paling penting hari ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri terus selanjutnya berkaitan dengan kegiatan yang ada di CSR komplek ya teman-teman karena persepsi masyarakat itu adalah uang itu adalah bagaimana CSR ini bisa minta kita mintai bantuan uang ini adalah sebagai tantangan halal kalau disini bahasanya gini halah opota itu dijologin ini CSR paham gak ya nanti yang teman-teman yang tidak jawab itu bisa dimintakan ke CSR itu bisa diakomodil CSR ini ini seni seni kita berkomunikasi ini tentunya sangat penting dalam dunia CSR Wistagholder itu juga sangat penting maka teman-teman yang ada di PMI sekarang mau tidak mau kita harus belajar berkomunikasi dengan orang lain ada satu ini ya satu kalimat yang nanti menjadi closing statement saya nanti kita lanjut diskusi teruslah bergerak sampai engkau temukan orang lain kecuali kepada dirimu sendiri dan kepada Allah terima kasih cukup sekian dari saya nanti kita lanjut sharing bersama karena tentunya kemarin sudah banyak materi yang disampaikan dari CSR Pertamina nanti kita lebih ke teknis praktik di lapangan dan mau tanya tentang dokumen proper itu seperti apa kita bisa sharing di sini terima kasih Mbak moderator atas waktunya kembalikan ke moderator oke baik terima kasih sekali kepada Mas Rian yang tadi terkait CSR ya tadi sudah sangat memberikan banyak wawasan terhadap kita bangku wawasannya teman-teman perlu diingat kembali bahwa ternyata CSR tidak hanya sekedar pekerjaan saja tapi CSR juga sebagai melaksanakan kewajiban karena dalam CSR sendiri itu tidak seperti pekerjaan biasanya jadi di CSR sendiri kita punya tanggung jawab dalam mengimplementasikan atau melaksanakan kewajiban CSR terterah dalam seperti tadi ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Pasal 74 kemudian ada tadi PP Nomor 47 2012 Pasal 2 dan sebagainya teman-teman bahwasannya jenis-jenis kegiatan CSR saya tegakkan kembali ternyata sangat sangat berdampak terhadap upaya pemberdayaan masyarakat seperti itu dan sebenarnya tadi juga sudah Mas Rian menyampaikan ada jenis-jenis pekerjaan CSR ada empowerment kemudian ada pembangun infrastruktur ada charity kemudian ada capacity building dan sebenarnya itu semua itu dilakukan adalah tujuannya merealisasikan keinginan ataupun cita-cita dari negara kita yaitu sejahterakan masyarakat begitu ya teman-teman jadi tadi juga Mas Rian sudah sedikit memantik buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut karena ini kan sebenarnya masih panjang rangan dari diskusi kita di waktu bareng Mas Arya seperti itu tadi juga sudah dijelaskan terkait proper dan sebagainya bahwa teman-teman saya ingat kembali bahwa setelah ini juga kita akan mengadakan open recruitment yang ini juga sebenarnya terbuka untuk umum jadi lebih kepada teknis dan pelaksanaan bagaimana kita akan melati teman-teman untuk pelatihan proper dan juga terkait media dan jadi teman-teman tidak ada alasan untuk menyesali teman-teman mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pengembangan masyarakat Islam seperti itu nah tapi teman-teman saya ingat kembali untuk pelatihan ini kita akan lakukan bersama teman-teman yang memang itu bisa domisili ke Jogja tapi kalau misalnya teman-teman ini khusus ini ya teman-teman yang di Jogja gitu ya oke baik mungkin langsung saja kita buka sesi tanya-jawab karena saya lihat tadi di beberapa kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan yang akan dilayangkan oleh kedua pemanteri kita nah mungkin saya mengingatkan kembali ya tadi juga sebelum Mas Rian tadi juga sudah ada yang bertanya dari teman kita Fajar menayakan nih sama Mas Pras ya bagaimana sih Mas cara membending atau jadi ahli dalam sosial media untuk para-para pemula kira-kira begitu ya Mas ya dan kemudian ada juga pertanyaan untuk Mas Rian dari Nurholis oke izin bertanya Mas Rian bagaimana PLM menjalankan kewajiban sebagai BUMN melalui CSR dalam memberdayakan masyarakat apakah hanya pada lingkungan terdampak atau lebih luas lagi dan apakah sudah memanfaatkan media sosial dalam memberdayakan masyarakat tersebut dan apabila terjadi konflik langkah apa biasanya yang dilakukan untuk menyelesaikan karena banyak CSR yang melakukan pendekatan hukum terutama di kawasan perkembangan oleh karena itu rata-rata CSR dari jurusan hukum bukan ilmu sosial terakhir pengetahuan dasar apa yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi bagian dari CSR nah ini kayaknya paket konflik apa ya unek-unek dari Mas Nur Khalif gitu ya untuk Mas Rian terkait CSR seperti itu dan mungkin ini sekalian bisa langsung dijawab juga sama Mas Pras terkait seandainya ini Mas Pras gimana tanggapannya terkait apakah pengujian dalam program CSR dan sebagainya itu sudah memasukkan media sosial dan bagaimana kemudian kita menguasai media sosial dalam upaya merealisasikan program tersebut nah kira-kira begitu Mas Rian dan Mas Pras mungkin saya persilahkan ke Mas Pras terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan lagi ya nanti setelah itu akan saya bacakan pertanyaan pertanyaan halo Mas Pras halo ya oke silahkan yang pertama tadi ini ya tentang branding ya gimana tadi mbak bacanya mbak ya betul bagaimana ketika kita sebagai pemula yang ingin menjadi ahli dalam media sosial kira-kira begitu oke oke ini teman-teman udah foto belum hari ini kalau ada medsos biasanya difoto terus diposting itu kan masih semangat ya teman-teman ya masih mas kebetulan saya tadi sudah foto mas saya sudah upload juga di story jadi memang kedepan itu kita apa ya perlu menciptakan gimana ya enggak canggung gitu ya dalam sebuah forum itu biasanya yang bikin kita enggak bisa mikir itu kalau kita canggung ngerasa kurang enak atau harus jaga sikap sebenarnya kalau di forum bebas itu lebih enak bisa keserap gitu ya ya bebas itu artinya ini ya enggak malu-malu harus pakai masker harus pakai topeng baik yang saya catat ada beberapa yang nanya gitu ya karena materi saya tadi kan saya nyampeinya enggak terlalu banyak sementara mas Rian tadi sangat lengkap komplit gitu ya paket satu keluarga lah bukan hanya satu orang ya pertama dari yang saya baca dari Bu Aminah ya Buka Prodi saya punya branding peka ramah lingkungan nah ada realita bahwa saya sebagai urusan PMI saya mencoba update kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui akun Prodi bukan akun pribadi yang terjadi adalah lebih banyak respon atau follow akun pribadi saya dibandingkan saya pakai akun lembaga bagaimana ya ternyata masyarakat berita menerimanya jadi Bu Aminah itu saya ngikutin dari jaman kuliah dulu ya dari jaman dari jaman meskipun saya nggak pernah diajar tapi saya selalu ngikutin apa yang menjadi gerak-gerik beliau dalam pemberdayaan masyarakat kita ingatnya itu Delima dulu kalau Bu Aminah namanya Aminah Delima ya Bu ya nah kasus ini memang sering terjadi jadi kita pengennya branding lembaga tapi justru yang ke branding malah kitanya tapi kita nggak bisa menebak yang namanya orang itu kan makanya sampai sekarang itu nggak ada jaminan branding yang berhasil ada si tipsnya tapi nggak ada garansi bahwa setiap begini-begini-begini maka akan berhasil atau misalnya ketika misalnya teman-teman pengen viral buat gerakan pengen viral gitu kan itu nggak ada apa nggak ada tips khususnya ya ada cara-caranya begini-begini membuat konten yang berbeda kemudian mempelajari apa namanya audiens kemudian membuat mereka tertarik membangun komunikasi dua arah dan sebagainya tapi nggak ada formula yang pasti berhasil itu nggak ada kayak kita sukses itu sama kayak kita viral itu sama kayak kita sukses nah kalau misalnya ini kasus ini jadi ternyata yang seharusnya itu mau dipromosiin lembaganya ternyata malah orangnya ya berarti kan orang lebih tertarik ke Bu Aminahnya gitu kan karena mungkin Bu Aminah cantik gitu kan terus enerjik sama tetangganya apa di sosial media aktif itu mungkin yang membuat orang lebih tertarik Bu Aminahnya secara personal ketimbang lembaganya atau gerakan yang sedang akan dipromosikan nah makanya ini saya sedikit sharing juga ya oh belum bisa boleh dibuka sebentar buat share sebentar oke baik sebentar ya mas saya akan saya minta mungkin panitia bisa menjadikan ya saya ngasih contoh saja untuk bagaimana bermedia sosial itu memang perlu trik gitu ya jadi gak sembarang posting gak sembarang ngoceh gitu kan ya ngocehnya kita sama ngocehnya Nikita Mirzani kan beda gitu kan kalau kita ngoceh siapa yang mau dengerin gitu paling teman-teman kita sekelas itu pun kalau mereka gak males ya kan nah tapi gimana kalau orang-orang dengan follower misalnya jutaan gitu kan jadi apa yang dia omongkan itu akan bisa diramaikan oleh follower-followernya gitu kira-kira coba ya saya share ya oke belum bisa ya 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 oh ya intinya begini jadi untuk bermedia sosial memang ada beberapa cara ya kan ada beberapa cara ada cara pertama adalah orang itu mengelola media sosial dengan dinner party namanya dinner party itu lebih ke apa ya melibatkan audiens gitu kan jadi kalau ibaratnya sampean-sampaian posting itu tidak hanya misalnya posting foto makanan terus cuma dikasih caption makan siang siapa siapa yang mau nanggepin lu makan siang itu siapa siapa yang mau peduli bahwa kamu tuh sedang makan siang terus makan siang mau enak itu siapa kamu tuh siapa sih gitu loh gak ada yang bakal peduli itu gak ada nah si Pras iya iya kan nah gak ada yang bakal peduli itu siapa nah tapi kalau misalnya kita memposting video makanan kemudian kita lagi makan nih ya kan kita lagi makan misalnya apa ya sambal cobek gitu kan kemudian disitu kita bikin captionnya adalah aduh sambal terasi ternyata enak kalian udah pernah makan sambal terasi itu kan akan mengundang orang untuk jawab pernah dan gak pernah gitu ya atau mungkin ada yang jawab bodo amat ada yang jawab ah terserah kamu makan aja ngemeng ada lagi yang jawab ini youtuber jadi bahasanya enak kamu itu makan sambal terasi aja di posting terus ada lagi yang komen hei makan siang kok pagi jadi intinya apapun yang mereka tulis di kolom komentar kita itu mereka peduli itu tuh yang bikin apa namanya media sosial kita tuh hidup kemudian disitu ada komunikasi jadi media sosial itu bener-bener berfungsi nah kalau ngomongin pemberdayaan masyarakat bayangkan ketika misalnya kita sedang memfoto sebuah apa ya kumpul warga misalnya itu jangan cuman di foto doang di foto doang share siapa yang peduli bodo amat gitu kan cuman kalau misalnya kita contoh ini share di Instagram lah ya teman-teman tuh suka Instagram share sebuah foto kemudian bawahnya dikasih caption Alhamdulillah hari ini Mbah Paino bisa kita kasih bantuan 500 ribu titik kemudian diceritakan 500 ribu ini dari penggalangan dana 350 orang di desa misalnya jadi disitu dibikin keterangan dibikin caption yang membuat orang itu paham tertarik syukur-syukur unik lucu nah terus nanti disisipin pertanyaan misalnya apakah kalian mau membantu atau gimana dengan desa kalian gimana dengan komunitas kalian gimana dengan tempat kalian atau apapun yang intinya adalah menanyakan sesuatu yang tujuannya untuk biar mereka itu mau apa mau berpartisipasi dalam postingan kita kalau media sosial sebegitu kalau pertanyaannya adalah bagaimana biar ekspert ya saya kira gak perlu dijawab ya banyak-banyak latihan aja banyak-banyak latihan nanti ekspert sendiri branding juga ya branding itu teman-teman ada proses untuk membuat sebuah brand sama kayak tadi buka prodik kita bu Aminah misalnya membuat brand kemudian beliau posting 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 eh malah yang follow follow akun pribernya beliau ya gak apa-apa artinya tokoh dulu kan yang dilihat kemudian yang ikut adalah gerakannya bisa juga gerakan dulu baru tokohnya itu dua hal yang bisa saja terjadi salah satunya misalnya ketika teman-teman ngeliat oke teman-teman baru mungkin gak tahu siapa sih rektornya UIN tapi teman-teman tahu kan ada UIN ya kan ada juga orang yang gak tahu UIN tapi tahu Al-Makin Pak rektor misalnya kan karena mungkin dulu temannya beliau ketika kuliah di Kanada gitu kan ketika di Kanada temannya beliau ternyata pas di Indonesia beliau pas jadi rektor orang itu belum tahu bahwa rektornya adalah Pak Makin itu sendiri orang tahu bahwa Pak Makin itu rektor tapi orang tidak tahu bahwa ternyata rektor UIN atau UINnya sendiri mereka tidak tahu nah jadi makanya memang harus berkaitan antar kita sebagai personal atau lembaga yang akan kita promosikan kira-kira begitu nah kalau kembali lagi ke apa namanya tadi membahas masalah CSR ya PR kita sebenarnya adalah membuat sebelum ke itu ya segala sesuatu zaman sekarang itu memang perlu disederhanakan teman-teman semua jadi apa-apa yang ruwet itu anak sekarang itu gak suka contoh kamu nembak cewek kamu nya ruwet gak bakal suka jadi ya tapi gak to the point juga pas ketemu di jalan kamu suka sama aku gak gitu juga ada caranya tapi jangan ruwet maksudnya segala sesuatu harus dibikir dengan baik dipertimbangkan kemudian harus taktis harus segera kena maksudnya itu kena intinya itu apa orang sekarang itu lebih cenderung begitu ketimbang kita munter-munter ngalor ngidul gak jelas gak tahu arah dan gak jelas apa tujuannya nah untuk bermedia sosial kita juga perlu mengolah itu ya kan perlu mengolah itu makanya banyak sekali tempat komunitas komunitas orang per orang atau sebuah daerah yang bisa ramai viral didatengin orang sehingga dia maju misalnya di desa-desa gitu ya yang modalnya itu murah teman-teman mungkin tahu di kawasan Gunung Kidul ya lantai duanya Jogja itu bagian besar di sana berkembang karena media sosial saya tidak berbicara apakah itu gratis ya karena influencer media sosial itu juga mahal teman-teman bisa teman-teman ketika sudah terkenal posting apapun di media sosial itu bayar kita mungkin karena belum jadi belum bayar ya jadi media sosial itu juga nanti akan mengenal traffic namanya dewanya media sosial adalah traffic ketika teman-teman posting di akunnya Didi Corbusier misalnya yang katakanlah followernya sudah jutaan teman-teman harus bayar dan bayarnya pun enggak murah tapi ketika teman-teman itu posting di akun teman-teman sendiri atau temannya teman sendiri teman sekamar atau teman satu kos misalnya ya belum bayar gitu kan karena dia enggak terkenal mungkin gitu artinya lama-lama keterkenalan ketenaran popularitas itu yang nanti akan membuat sebuah harga di masyarakat itu jadi bagaimana mengembangkan masyarakat dengan sosial media ya membuat mereka terkenal membuat mereka bisa dikenal sehingga apapun yang mereka jual apapun yang mereka buat gerakan apa yang mereka lakukan itu mudah dan bisa sampai di halaya umum termasuk program CSR misalnya kan Rian ini satu yang luar biasa ya umurnya berapa Rian kamu 23 atau 22 ya program 20 mas 20 tahun jadi banyak program CSR itu yang sebetulnya benar-benar bisa mensejahterakan ya bukan hanya dilaksanakan kemudian di LPJ kan mohon maaf ya banyak program yang hanya seperti itu saya sedikit banyak tahu gitu ya misalnya di kementerian kebetulan saya di kementerian desa jadi salah satu tugas kami tugas kami di kantor staf menteri itu adalah membuat programnya kementerian dan juga programnya menteri itu bisa dikenal di masyarakat salah satunya BLT kemudian ya banyak yang lain-lain program-program dari CSR itu banyak yang dilaksanakan di masyarakat ataupun di desa masalahnya adalah program itu hanya dilaksanakan aja yang penting terlaksana yang penting ada laporan yang penting si PIC dan timnya itu bisa mencairkan anggaran nah teman-teman yang sudah mengerti tentang pengembangan masyarakat sebetulnya bisa membuat ini lebih berdampak contoh misalnya teman-teman kemarin saya ke daerah Tuban ya ke daerah Jawa Timur bagian utara jadi teman-teman di sana itu memang banyak yang nelayan meskipun daerah industri ya tapi banyak yang nelayan juga di daerah di daerah situ desanya sebagian besar maju karena CSR dari perusahaan-perusahaan yang mendirikan tempat produksi sana itu besar boleh desa dibangun CSR jalan desa dibangun CSR dan tempat-tempat yang mungkin di tempat kita di tempat saya di rumah itu belum di aspa di sana sudah di aspa karena CSR tapi program-program begitu tidak berlanjut ke program-program yang berdampak di penguatan sumber daya manusianya itu hanya salah satu contoh gitu ya saya yakin di beberapa tempat banyak yang memiliki kesamaan atau perbedaannya sedikit menurut saya program-program yang dibiayai oleh CSR oleh kementerian oleh lembaga oleh dinas atau pihak manapun sebetulnya bisa dikelola dengan baik sehingga ketika dia sudah tidak memberi program si lembaga itu masyarakat sudah bisa mandiri ya kan contoh nih kita ada BUMDES misalnya kementerian itu juga membantu BUMDES bagaimana mereka bisa memasakkan produknya melalui sosial media misalnya kemudian ada lagi misalnya komunitas tertentu di sebuah masyarakat ketika mendapatkan program misalnya program pemberdayaan ekonomi seharusnya dia bisa memanfaatkan media sosial contohnya produksi keripik pisang yang dibiayai oleh kementerian misalnya entah kementerian tenaga kerja atau kementerian sosial atau apa keripik pisang fitri keripik pisang misalnya namanya keripik pisang fitri itu kan contoh pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi selalu yang menjadi pertanyaan adalah mas gimana caranya saya berhasil menjual keripik pisang ini sehingga laku ya kan benar gak nah ini perkara yang mudah tapi jadinya sulit karena teman-teman di desa teman-teman di desa sebagian tidak menguasai bagaimana caranya bisa berjualan dengan memanfaatkan sosial media padahal kalau dia tahu caranya ya bisa aja gitu kan misalnya dibuat bagaimana keripik pisang itu memeable bisa gampang dibikin meme keripik pisang butejo misalnya kan keripik pisang digambarkan butejo rasanya pedas sepedas mulutnya misalnya kan terus habis gitu dibikin brandnya habis itu dibikin desainnya packagingnya bagus kemudian dibikin skema marketingnya melibatkan masyarakat desa diviralin minimal satu desanya kemudian naik ke kecamatan ke tetangga sebelah kemudian ayo urunan kita untuk promosi promosi di facebook promosi di instagram dimana 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 sehingga orang akan tahu oh ini keripik pisang butejo atau keripik pisang fitri kemudian dari sana datangin satu tokoh misalnya nanti ketika bu Aminah jadi jadi apa ya bagusnya ya kalau di Amerika kan presidennya kan cewek bu Aminah jadi presiden misalnya nanti bu Aminah jadi presiden misalnya bu Aminah sudah jadi presiden datang bu Aminah bu saya punya keripik tolong di ini nah kalau bu Aminah nanti sudah jadi presiden beliau ngomong beliau menyampaikan kalian harus beli keripik pisang butejo itu sudah pasti orang satu Indonesia atau satu dunia itu beli semua itu nanti nah tapi yang menyampaikan kata-kata bu Aminah belilah keripik pisang itu kan kerja sosial media itu kerja sosial media yang apa namanya juga harus kita pikirkan gimana siapa kemudian apakah kita perlu menggunakan buzzer apa tidak kemudian harus orang-orang siapa yang kita tag yang kita mention itu itu baru dari satu tokoh bagaimana kalau misalnya kejadiannya adalah semua orang ternyata suka sama keripik pisang itu karena yang rasanya Yahud kemudian disitu ada gerakan sosialnya ada gerakan pemberdayaannya sehingga orang-orang terharu ternyata keuntungan dari keripik pisang ini disumbangkan untuk panti-panti se mana sejogja misalnya itu kan orang terharu sehingga orang termotivasi untuk membeli jadi rasanya yang mungkin kurang enak tertutupi dengan gerakannya yang luar biasa akhirnya orang per orang orang per orang akhirnya membeli 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 kerja-kerja sosial media seperti itu tetapi itu tadi yang saya bilang sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik intinya adalah diferent diferensiasi kalau untuk mau memanfaatkan sosial media nah teman-teman yang budiman dan yang baik dan bijaksana mungkin obrolan begini hanya akan jadi sampah teman-teman sudah pasti karena ini sifatnya hanyalah memantik kedepannya hanya teman-teman sendiri yang bisa mengekskusi itu yang bisa membuat semuanya benar-benar jadi kenyataan kalau teman-teman ingin menjadi seorang pemberdaya masyarakat pengembang masyarakat teman-teman harus berbuat sesuatu kemudian jangan hanya berbuat karena banyak orang berbuat tetapi tidak diketahui orang sehingga teman-teman harus menguasai sosial media karena cakra walanya sekarang adalah sosial media kita kira begitu mungkin bisa ditambahkan oleh Kang Mas Rian nanti yang banyak menguasai tentang CSR kalau saya sih pengennya teman-teman nanti dari dua pembahasan ini bisa memfokuskan apa yang harus kemudian dijalankan dan dapat satu kesimpulan itu kalau saya pengennya begitu Mbak Moderator dan teman-teman semuanya jadi sesampah-sampahnya obrolan kita ini ada yang diingat kemudian pas pulang nanti bisa oh aku ingat nih aku harus bersosial media dengan cara begini oh ya satu lagi bersosial media itu resikonya tinggi teman-teman bisa mudah sukses di sosial media tetapi sepadan dengan resiko yang bakal dihadapi contoh teman-teman bisa menjadi orang terkenal dengan menjadi begok atau gila atau goblok atau PA atau apa mohon maaf kata-katanya kurang pas tapi itulah yang terjadi di sosial media teman-teman pernah beberapa waktu yang lalu melihat ada namanya Ferdinand Palaika seorang anak bocah yang dia ngeprank waria dengan memberikan bantuan berupa barang-barang begitu kemudian diviralin semua orang ngomongin itu kegoblokan tetapi faktanya dia sekarang kaya banyak endorse-nya dan dipakai di mana-mana itu sebuah kondisi yang apa yang harus kita hadapi gitu ya artinya apa yang kalian yang teman-teman pilih untuk bersosial media dalam rangka pengembangan masyarakat itu sepadan dengan resikonya jadi monggo dipilih kalau mau cepat terkenal juga pikirkan ide yang keren tapi jangan bego juga tapi kalau mau biasa-biasa saja ya jadilah yang biasa nanti lama-lama pasti berhasil gitu teman-teman terima kasih cek kalau oke baik terima kasih mas Pras tadi sudah menjawab dua pertanyaan tadi juga sudah sekaligus langsung pertanyaan Bu Amina dan itu juga bisa menjadi apa ya notis untuk saya juga untuk siapa tahu bakalan jadi ilmu saya ke depan jadi kalau saya tertarik dengan pesan mas Pras bahwa kita bisa memberikan pendapat kita bisa memberikan masukan terhadap orang lain tapi kemudian kita tidak bisa memaksa dan hanya orang lain itu kemudian yang merubah apakah dia akan mengikuti pendapat itu masukan itu atau bahkan dia hanya sekedar stagnan disitu saja gitu kira-kira begitu ya oke baik kemudian saya mempersilahkan mas Rian begitu tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya mas Rian dari mas Nur Polis perlu dibacakan lagi atau bagaimana mas gak usah ini sudah ingat ya dicat silahkan mas Rian langsung dipersilahkan ya oke ini sepertinya pesertanya semakin berkurang ya mungkin ini teman-teman ini belum bisa menikmati rasanya ketika menjadi alumni sehingga kita bisa bekerja di masyarakat yang bekerja di media ya di media mungkin belum bisa menikmati tapi aslinya menjadi seorang ini ya praktisi di lopangan itu sangat luar biasa artinya suatu amal baik kita yang bisa kita berikan kepada masyarakat dengan ilmu-ilmu yang kita perlu di kampus ini untuk lanjut ke pertanyaannya mas Kolis ya mas Kolis ini ini adalah senior saya sebenarnya senior saya yang sudah berkecimpung juga di dunia praktisi pemberdayaan saya akan mencoba sharing ilmu ya mas ya mas Kolis ya terkait dengan pertanyaan yang pertama yaitu apakah di perusahaan halo dengar ya Mbak Muzratra ya apakah di perusahaannya saya atau perusahaan yang sedang saya bekerja itu apakah sudah melaksanakan CSR yang mana itu memberdayakan masyarakat ada satu perusahaan itu bisa dilihat komitmennya ketika perusahaan tersebut ada kebijakan atau struktur organisasi CSR nya atau organisasi yang mengurusi khusus di bidang CSR itu bisa dilihat dari situ ketika perusahaan itu sudah ada struktur organisasinya ada kalau di tempatku itu namanya asmen CSR asisten manager CSR terus dibawanya itu staff CSR atau CDO yang mana itu melaksanakan dan merancang sebuah program pemberdayaan yang ada di sekitar ring 1 atau di sekitar kabupaten Jepara itu bisa dilihat dari situ ini komitmen perusahaan jadi teman-teman ketika melihat ada perusahaan yang tidak punya struktur atau yang tidak punya kebijakan khusus terkait dengan penyaluran dana CSR itu bisa dikatakan ini ya kurangnya komitmen dalam penyaluran dana CSR terus yang kedua di CSR kami sebuah komitmen yang harus kita laksanakan adalah seperti yang saya sampaikan dalam materi ada skala prioritas program CSR nah ini bisa dilihat dari situ juga teman-teman ketika melihat nanti CSR perusahaan itu skala prioritas programnya itu apa jika programnya itu skala prioritas yang adalah pemberdayaan berarti itu ada komitmen secara tidak langsung bagaimana perusahaan itu mau mendampingi sampai akhirnya kelompok dampingan atau masyarakat dampingan itu bisa berdaya atau minimal mandiri dengan kegiatan-kegiatan atau dengan usaha-usaha yang sudah dilaksanakan itu ini ya bisa dilihat dari situ terus ada enggak kira-kira kalau di kami itu prioritas pertama adalah tentunya adalah program empowerment program pemberdayaan ketika ada masyarakat yang mengajukan terkait dengan pendampingan atau mas bisa enggak pak ini masyarakat saya atau kelompok saya didampingi agar kami bisa mandiri dan sejahtera oke bisa coba kita kita langsung terus kita asing enggak tapi ketika ada usulan masyarakat yang kepingin gelu di ini ya usaha ini selain program yang sudah kita laksanakan adalah kapasitas building pengembangan kapasitas masyarakat segar ketika ada proposal yang kiranya itu memang terkait dengan kapasitas pengembangan kapasitas itu biasanya menjadi segala prioritas bagi kami terus yang ketiga adalah infrastruktur sama charity nah ini sifatnya kita laksanakan tapi tidak menjadi segala prioritas ada pos-pos anggaran tapi yang paling banyak kita anggarkan adalah di pemberdayaan nah itu teman-teman bisa melihat apakah perusahaan itu ada komitmen tidak untuk melaksanakan kegiatan CSR itu bisa dilihat dari kebijakan atau struktur yang ada di perusahaan tersebut nah terus yang kedua tadi pertanyaannya apakah hanya pada lingkungan terdampak atau lebih luas lagi program CSR yang kami lakukan tidak kami melaksanakan program CSR itu merata sekabupaten Jepara tapi skala prioritas ketika ada problem atau masalah sosial atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya butuh penanganan cepat ini kami prioritaskan di ring 1 kami juga ada dampingan di ring 2 di kabupaten Jepara di ring 2 itu adalah di ring 3 maaf di ring 3 itu adalah sekupunya kabupaten Jepara ini ada kita ada program pemberdayaan masyarakat posisir atau masyarakat ini ya yang berdekatan dengan pantai atau masyarakat nelayan itu kita programnya adalah konservasi lingkungan ini adalah bentuk komitmen kami bagaimana kami berupaya untuk membantu pemerintah dalam menjaga kelisterian lingkungan ini sesuai dengan SDGs ya ada 17 poin tadi yang telah disebutkan Bu Aminah di awal tadi salah satunya adalah menjaga ekosistem atau menjaga perubahan iklim terus kami juga melaksanakan kegiatan di ring 2 artinya ada ada sinergitas antara perusahaan yang kami laksanakan di ring 1 di ring 2 dan ring 3 karena apa kami pun ketika bertemu dengan jajaran pemerintah kabupaten itu memang meminta atau agar supaya kami juga memberikan pendampingan di luar ring 1 dan itu pun program umbulan kami di apa di perusahaan kami itu ada pendampingan difabilitas kaum difabel ini kaum difabel bagaimana kita harus mem ini ya citra yang sudah citra negatif atau ini ya kalau biasanya difabel itu kita memberikan stigma oh mengcacat dan sebagainya kita tidak boleh kita jangan sampai orang-orang sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita difabel yang ada di jepara ini dimarginalkan atau termarginalkan oleh masyarakat akhirnya dengan adanya program pemberdayaan yang kita fokuskan ke difabel jepara hari ini semoga saja mereka dengan penjualan sirup jahe terus ada pembuatan hand sanitizer yang sudah kita distribusikan kemarin ada 1 ribu mereka berkontribusi untuk di kapal jepara terus pembuatan masker yang ramah difabel karena apa difabel ini ketika yang tunarungu itu kan susah ya mereka tidak bisa mendengar atau melihat ini secara kayak umumnya manusia normal atau yang kita pada umumnya tapi mereka membuat inovasi membuat masker yang difabel maskernya itu bentuknya mulutnya itu terbuka jadi dengan bahasa isyarat yang mereka laksanakan atau yang mereka lakukan itu mereka akan bisa dimengerti lawan bicaranya nah itu usaha-usaha yang kami laksanakan agar bagaimana kelompok-kelompok yang kiranya perlu dampingan kami di CSR apa untuk CSR perusahaan kami tetap kami berusaha semaksimalkan walaupun ada beberapa yang memang di luar kendali kami yang memang program itu tidak bisa berjalan itu tidak bisa memungkirinya karena program itu tentunya tidak mungkin 100% berhasil tidak makanya kami setiap akhir tahun itu ada penilaian penyusunan dokumen IKM namanya indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh biak ketiga agar menilai apakah program dari kami sudah berhasil bagaimana tingkat kepuasan mereka terus bagaimana partisimasi masyarakat itu dilakukan oleh biak ketiga dan juga ada dokumen monitoring dan evaluasi bagaimana invest kita yang kita berikan misalkan kita invest 1 juta apakah timbal balik dari mereka yang walaupun jika dikonversi dengan nilai uang itu apa ada 1 juta atau tidak itu pasti kita lakukan seperti itu terus yang selanjutnya pertanyaannya banyak banget ini lengkap banget ya mas mas holis ya apakah sudah memanfaatkan media sosial dalam memperdayakan masyarakat tersebut karena kami korporat korporat itu hanya punya punya media media akun resmi itu hanya satu tapi kami juga memiliki akun instagram yang nantinya bisa diakses oleh teman-teman ketika pengen melihat dari program kerupakan kami tapi memang karena kebijakannya korporat itu hanya satu media mungkin kita brandingnya adalah di media yang bukan resmi tapi tetap kita menjalankan itu karena saya menyadari juga kami sangat menyadari di CSR ketika program ini tidak ada lipsticknya ini biasanya biasanya ketika tidak ada lipsticknya maka tidak akan menarik mereka yang membaca jadi tidak akan diketahui masyarakat sebaik apapun program ketika tidak di up di media itu tidak akan pernah ada yang tahu tapi seburuk apapun program ketika ada yang up ke media itu pasti semuanya tahu nah ini sekarang media itu peranyaan luar biasa terus ada lagi pertanyaan ini ya mas holis ya apabila terjadi konflik langkah apa yang biasanya kami lakukan untuk menyelesaikannya karena di kawasan perkebunan itu kan rata-rata konfliknya ini ya saya kurang memahaminya karena juga saya ini belum pernah secara detail mengetahui permasalahan ketika perusahaan itu bergulung di perkebunan tapi yang pasti pendekatan kami adalah pendekatan ketokohan atau pendekatan persuasi jadi semua masyarakat yang ada di sekitar perusahaan ketika meminta program ketika meminta proposal ketika kita melaksanakan program itu harus pengetahuan oleh desa artinya tidak jangan sampai ini ya aktor-aktor desa atau aktor-aktor yang pengen membuat ini ya istilahnya kegaduan itu muncul banyak-banyak aktor sehingga mereka minta secara kelompok-kelompok tapi sekarang kita siasati dengan strategi semua proposal semua apapun yang ada kaitannya dengan desa itu harus berstempel dengan desa kemarin ada salah satu kelompok yang memang kiranya itu meminta proposal tapi karena tidak ada stempel desa tetap balik nah apapun yang terjadi itu adalah tanggung jawab pemerintah desa begitu pun tingkat kecamatan begitu pun tingkat kabupaten sehingga kami dengan itu kami mencoba membangun hubungan yang baik dengan stakeholder karena yang bisa mengendalikan itu biasanya adalah tokoh-tokoh dan stakeholder yang ada di pemerintahan desa pemerintah kecamatan dan sebagainya itu ya ini sekalian saya jawab langsung atau gimana Mbak moderator ini ada petanjari Ibu siapa ya dosen salah tiga ini Mas Haris ya oke boleh mungkin langsung dijawab nggak apa-apa Mas Rian ya dosen salah tiga ya ini ada kalau diminta saran untuk tindak lanjut untuk kerjasamaan di bidang CSR minimal CSR SGM ya yang dekat dengan UIN bisakah Mas Rian membantuin lagi nih ya teman-teman perlu dipahami perusahaan itu tertutup perusahaan itu tertutup jadi jarang banget informasi yang ada di perusahaan itu di informasikan secara luas termasuk dengan kebijakan-kebijakan CSR makanya tapi ada juga seperti yang kami laksanakan kita sangat terbuka bagi masyarakat ketika ada masyarakat yang ingin ngobrol tentang CSR coba ada nggak mahasiswa PMI yang berani ke SGM ke SGM untuk ini ya atau minimal ada jaringan nggak di sana kita coba membahas tentang model CSR yang dikembangkan oleh SGM karena setiap perusahaan itu memiliki model yang berbeda dia fokusnya di mana misal fokusnya dia di pemberdayaan kaum misalkan pengamen atau dia pemberdayaan di perkebunan atau di pemberdayaan di bidang pertanian atau pemberdayaan di ibu-ibu nah itu kita harus tahu makanya ketika kita mau mendekat ke perusahaan pahami model CSR yang ada di perusahaan tersebut ketika kita sudah paham mari kita coba tawarkan program yang ada kaitannya dengan model CSR mereka contohnya kami kami sangat senang ketika ada kelompok ibu-ibu yang sekiranya pengen membentuk kelompok usaha yang dimana dilakukan dengan ini ya secara ini ya secara berkelompok nah ini pasti bisa dipastikan gampang di ACC ya tapi ketika teman-teman menawarkan program yang kiranya itu bukan menjadi role model dari CSR mereka itu sangat sulit coba teman-teman menggali informasi terlebih dahulu bagaimana model CSR SGM yang ada di TGTWIN ketika sudah tahu modelnya coba tawarkan program atau kita join program atau tawarkan tenaga atau SDM teman-teman untuk belajar di CSR mereka terus yang selanjutnya satu bekali teman-teman dengan ini ya ilmu yang kiranya cukup yang penting kalian mau berproses artinya kalian datang ke perusahaan jangan sampai tanpa informasi apapun tanpa pengetahuan apapun makanya jari ini kata dauguru adalah semua itu butuh ilmu semua butuh di ilmu makanya teman-teman jangan sampai ketika kita bernegosiasi dengan perusahaan kita melaksanakan lobby dengan perusahaan tapi kita minim informasi nah itu ya jadi minimal saya sangat mengapresiasi untuk kegiatan tindak lanjut setelah webinar ini adalah bagaimana kita belajar menyusun dokumen proper nah ini ini oh ya ini ada kelewatan pertanyaan dari mas Norpolis jadi yang perlu disiapkan teman-teman ketika mendampingi program CSR adalah satu minimal paham penyusunan dokumen proper program penilaian peringkat kinerja perusahaan terus yang kedua minimal teman-teman mulai hari ini belajar terkait atau penelitian atau penulisan tentang dunia pemberdayaan itu pasti sangat ditanyakan oleh perusahaan maka dari itu saya sangat mengapresiasi inisiasi dari mas Adit untuk membekali mahasiswanya atau Pak Adit membekali mahasiswanya untuk bagaimana belajar dunia proper karena satu yang yang saya perlu sampaikan ke teman-teman untuk penyusuman dokumen proper biasanya perusahaan ketika menggunakan biak ketiga itu sangat mahal biayanya itu sangat mahal biayanya maka teman-teman nanti coba seperti yang dibilang mas Pras tadi setelah ini obrol ini akan menjadi sampah ketika hanya berhenti di sini dialektika ini akan menjadi sampah ketika berhenti di sini dan saya harapkan insyaallah PMI teman-teman yang ada di HMPS tidak akan berhenti di sini saya yakin karena motivasi teman-teman dengan kegiatan tindak lanjut yang ada saat ini setelah milat PMI oh iya saya ucapkan selamat milat PMI semoga jurusan PMI tambah maju dan ini dilaksanakan dengan kegiatan tindak lanjut seperti ini ini artinya adalah bagian dari progres teman-teman dan yang terakhir karena pertanyaannya banyak banget ini ini ya Mas Samson Luda Angkatan PMI 2010 ini adalah Pak Kades minta sovelnya oh iya nanti siap saya akan kirimkan ke Panitia untuk sovelnya mungkin nanti karena di sana ada ini ya beberapa perusahaan atau investor ternayam siapa tahu nanti ada program CSR yang dilakukan untuk desainya Pak Samso ya itu mungkin itu Mbak siapa ya Mbak moderatornya ini siapa ya oke Mbak Eka Mas oh iya Mbak Eka Mbak Eka itu ya Mbak Eka nanti oh iya Mbak Eka Mbak Eka ini ya itu ya terima kasih nanti bisa disambung lagi setelah ini nggak ada pertanyaan lagi kan atau ada oke mungkin setelah ini kita akan apa ya menyelesaikan acara ini dan mungkin kalau memang ada nanti teman-teman yang akan bertanya mungkin akan bisa kita sambungkan tadi juga sudah kita kasih ini ya kontak personnya setiap materi ya gitu aja karena mohon maaf ini setelah ini ada acara juga oke Mas Kolis ya oke begitu ya terima kasih mohon maaf ya Allah oke tadi dihilingi Mas Kolis Mas Pras oke oke Mas Rian tadi sudah menjawab dari pertanyaannya setiap pertanyaan tadi ada Mas Kolis kemudian ada Bu Siti Amina dan juga Pak Samsul Huda setiap pertanyaan sudah terjawab langsung dari sang aktor CSR ya tapi tadi saya yang takjub adalah bagaimana Mas Rian dan tim tidak hanya melawan memberdayaan masyarakat pada umumnya tapi juga peduli terhadap kaum-kaum difabel gitu ya yang memberikan pelatihan yang tadi sifatnya kreatifitas gitu karena disadari atau tidak terkadang masyarakat umum itu justru masih meminoritahkan teman-teman difabel kita gitu akan tapi Mas Rian tadi sudah menjadi pelopor Mas Rian dan timnya untuk menjadi yang berbeda kalau tadi kata Mas Pras ya ini semoga menjadi langkah yang bagus dan tadi juga sudah bagaimana Mas Rian memberikan tips ataupun pengetahuan terkait membangun hubungan yang baik dengan stakeholder dan komitmen dalam membangun citra jiri dari perusahaan itu sendiri oke Mas Rian dan Mas Pras itu sudah di ujung waktu tapi sebelum saya memberikan sesi kepada pembawa acara kita pada siang hari ini saya akan memberikan kesempatan nih untuk Mas Pras dan Mas Rian untuk memberikan closing statementnya untuk kita semua mungkin dari Mas Pras dulu ya sudah oke closing statementnya apa ya yaudah dilakuin aja gitu ya bener sih ya konkret gitu ya oke terima kasih Mas Rian mungkin seperti yang saya sampaikan di awal ya teruslah bergerak sampai engkau temukan kesuksesan dan janganlah berharap kepada siapapun kecuali dirimu sendiri dan kepada Allah SWT karena itu adalah cara terbaik kita untuk meraih kesuksesan oke baik terima kasih Mas Rian terima kasih Mas Pras yang sudah memberikan ilmunya untuk kita hari ini semoga akan ada ruang-ruang dialektika kita bersama mungkin di waktu dan di tempat yang berbeda dan mudah-mudahan ke depan kita bisa ini ya Mas ya bisa berdiskusi tapi secara tata muka langsung gitu ya Mas ya Mas Rian dan Mas baik mungkin dari saya Sian mohon maaf bila ada salah dalam kata teknis dan sebagainya sebelum saya berikan kepada MC Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah teman-teman tibalah kita di pengunjung acara dari tadi materinya sangat luar biasa bersama dengan pemateri yang luar biasa juga terima kasih kami sampaikan juga kepada moderator yang telah memimpin jalannya diskusi kita pada pagi hari ini namun teman-teman sebelum saya tutup mari kita berfoto bersama terlebih dahulu dan bagi teman-teman silakan untuk mengaktifkan kameranya dan juga kepada panitia dipersilahkan untuk mengambil gambar baik ulangi ya dihitung satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga oke sudah cukup sebelum saya tutup semoga ilmu dan materi yang telah kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dapat kita amalkan dan juga karena pada dasarnya kalau harta itu pasti akan habis tapi kalau ilmu tidak akan habis seperti itu nah saya sebagai moderator apabila dalam memandu jalannya acara pada hari ini terdapat banyak kesalahan baik teknis ucapan perbuatan saya mohon maaf saya mohon maaf sebesar-besarnya dan dengan berat hati saya tutup acara pada hari ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas Rian terima kasih mas Pras terima kasih sukses semuanya terima kasih bu Aminah terima kasih selalu bu mas Rian amin selalu ini juga hadir mas Buda mas Holi semuanya salam buat pak Yanto bu iya pak Yanto ada salam salam kembali ini sedang sama saya oh iya sama dosen-dosen lainnya ya bu ya semoga sehat selalu amin makasih ini kita milih sama pak Yanto kamu ya iya bu mas Pras ini lupa sama saya bu kamu kok top sekali ini Rian yang mana ini gara-gara diajari pak Yanto sama bu Aminah terima kasih ya semuanya saya pendiri ya mas Pras terima kasih untuk teman-teman ya assalamualaikum terima kasih mas Rian mas Pras mohon maaf ya untuk teman-teman kalau ada salah kata atau penyampaian jangan kurang mengenakan untuk ibu dosen saya bapak-bapak dosen saya sama teman-teman HNPS sampai ketemu lagi di lain kesempatan jangan sungkan-sungkan ya untuk bertanya dan saya tunggu di Jepara kalau misalkan mau ke Jepara kalau mau ke Karimun juga monggo nanti saya dompingi tapi via online ya oke mohon undur diri ya teman-teman ya Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih Assalamualaikum terima kasih terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum